Era informasi yang menggunakan era digital dalam hal ini kita menggunakan era-era online. Dalam kesempatan ini saya juga melihat para narasumber yang telah kompeten yang bisa nanti memberikan masukan-masukan baik dari Komisi 1 dalam hal pemberi dan menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini dari pemerintah dibakili oleh Prof. Henry yang akan memberikan suatu masukan-masukan juga bagaimana memanfaatkan dalam kondisi pandemi ini dengan era digitalisasi informasi yang nanti juga dari teman-teman wartawan ada dari Pak Atal sendiri yang mana nanti bisa memberikan suatu masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diskusi kita pada sore hari ini. Di penghujung daripada pengantar saya mudah-mudahan diskusi pada sore hari ini di kalangan teman-teman berdikari rumah berdikari Medan ini bisa memberikan sumbangsi dan penguatan dan memberikan pengetahuan kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat berdikari di rumah berdikari di Medan. Rumah berdikari di Medan mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendapat manfaat dari diskusi pada hari ini sehingga informasi yang kita peroleh, diskusi yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi nusaha dan bangsa serta saya juga mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat di dalam rumah berdikari Medan ini untuk bisa mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk tidak menggunakan sarana-sarana online ini untuk menyebar berita-berita hoax sehingga tidak menimbulkan kerancuan informasi di kalangan kita semua. Saya rasa mudah-mudahan dalam diskusi pada sore hari ini bisa memberikan suatu manfaat bagi kita semua dan lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Bilai Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz sudah membuka mengawali acara diskusi kita hari ini. Oh ya tadi menambahkan sedikit, ada masyarakat dari Lampung juga. Selamat siang masyarakat dari Lampung, masyarakat dari Medan, Persatuan Wartawan Indonesia. Dan untuk selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Sarah Syafitri. Apa Mbak Sarah Syafitri sudah bergabung dengan kami? Halo? Mbak Sarah Syafitri. Kalau menangkan Mbak Mbak Litania, suara saya bisa didengar? Sudah Mbak Sarah. Mbak Sarah akan memandu selanjutnya acara diskusi kita hari ini. Silahkan Mbak Sarah. Terima kasih Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini saya dapat bertemu, bertatap muka dan menyapa teman-teman PWI, teman-teman dari masyarakat Lampung sekalian dan juga masyarakat Medan serta seluruh peserta Zoom kita yang telah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Bapak Aziz Syamsuddin, selaku wakil ketua DPR RI juga yang tadi menyampaikan bagaimana pentingnya sinergitas antara pers dan juga pemerintah. Nah, sebelumnya Pak Aziz, saya mau menyapa Pak Aziz dulu. Selamat siang Pak Aziz. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga kepada masyarakat di Medan dan masyarakat di Lampung. Terima kasih Mbak. Baik Pak Aziz, terima kasih. Sehat selalu Pak Aziz ya. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, tadi kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita sudah mendengar tadi pengaparan dari Pak Aziz Syamsuddin, selaku wakil ketua DPR RI yang menyampaikan sinergitas penting sekali antara pers dan juga pemerintah. Dan tentunya, Bapak Ibu sekalian, hari ini webinar kita sangat hari ini sangat menarik karena yang akan dibahas adalah sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentang media, kita senantiasa melihat berita-berita di TV maupun juga di media sosial tentunya. dan kita sama-sama mengetahui penting sekali pers di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan informasi, juga untuk meng-counter narasi-narasi hoax yang diciptakan oleh masyarakat-masyarakat di luar sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk langsung memulai acara kita pada siang hari ini, saya ingin menyapa ketiga narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama adalah Ibu Mutia Fiade Hafid, selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Apakah sudah masuk ke dalam Zoom? Ibu, selamat siang. Maaf, Ibu masih di-mute sepertinya. Mungkin masih terkendala di-mute. Iya, ini dari panitianya tadi masih di-mute, sekarang sudah bisa. Selamat siang, Mbak Sara. Maaf, Ibu. Pak Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, telah bergabung. Ketua PWI Pusat, Bapak Atal yang sudah bergabung. Jadi Pak Aziz, kami laporkan juga di sini ada Ketua PWI Provinsi Lampung yang juga ikut hadir. Ketua PWI Provinsi Sumatera Ustara, beserta masing-masing seluruh jajarannya dan juga masyarakat. Dan ada Prof Widodo yang bersama kita hari ini juga, mewakili dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih, Sarah. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu, Bu Mutia. Selanjutnya, pembicara kedua kita ada Prof. Dr. Henry Subiakto, selaku staf ahli Menteri Bidang Hukum, KEMKOMIN for Republik Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Loon Moderator. Selamat siang, Pak Aziz Samsudin, yang saya hormati, Bu Mutia Hafid. Prof. Henry Subiakto, bukan Prof Widodo, yang mewakili. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang, Prof. Selanjutnya, kita sapa Pak Atal Sembiring, selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia. Selamat siang, Pak. Masih di mute, maaf. Apa kabarnya, Pak Atal, hari ini? Baik, Pak Henry juga, Pak Ajit. Ini harusnya Pak Ajit ini sudah lama kenal saya ini. Karena saya di suara karya. Oke, oke. Gembira sekali bisa ketemu sini semua. Terima kasih, Pak Atal Jepari. Iya, Pak. Ya, ketemu, Pak. Terima kasih, Pak Atal Sembiring, selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia. Pak Aziz Samsudin, kalau mungkin setelah ini tidak ada agenda, mungkin boleh stay di Zoom ini ya, Pak, untuk nanti bisa bersama-sama diskusi dalam webinar kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih, Pak Aziz. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tania, bahwa ada enam orang nanti yang dapat bertanya, yang akan dibagi menjadi dua termin. Satu termin berisi tiga orang penanya, dan nanti di akhir acara dapat menerima voucher 100 ribu rupiah bagi pemenang atau bagi yang terpilih sebagai penanya terbaik. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi pada siang hari ini dalam webinar bertema diseminasi informasi di era pandemi COVID-19. Dengan pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Dan beliau juga memulai karirnya sebagai seorang jurnalis, kita tahu bersama, pernah juga ditawan di Irak bersama dengan kameramennya. Inilah dia, Ibu Mutia Fiada Hafid, selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, akan menyampaikan pemaparan tentang perempers dalam menyampaikan informasi di masa pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat, Ibu Mutia Fiada Hafid, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sara, sekali lagi yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Ajis Samsudin yang sudah berkenan bergabung. Pak Ajis, memang sengaja rasanya ada di sini juga karena beliau dekat dengan wartawan. Jadi kalau ada PWI, harus ada Wakil Ketua DPR Pak Ajis Samsudin. Iya kan Pak Atal, juga kami hormati Pak Atal Deparis, Bapak Ketua. Kalau ada Ibu Mutia, saya juga selalu ada. Pak Atal, terima kasih. Juga senang menjadi narasumber bersama Pak Atal Deparis, Ketua PWI Pusat. Kemudian ada Ketua PWI Sumatera Utara, Bapak Hermansyah, Ketua PWI Lampung. Saya belum kenalan, nanti mungkin di pertanyaan kita atau dimasukkan. Pak Supriyadi, Supriyadi Alfian dari Lampung. Pak Supriyadi Alfian, salam kenal, Ketua PWI dari Provinsi Lampung. Kemudian pengampu dari acara ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mewakili pemerintah, Pak Prof. Henry Subiakto, ini juga kawan lama saya. Saya akan mulai dengan menggambarkan kepada kita semua, teman-teman khususnya. Ini yang ikut banyak sekali wartawan, baik dari Lampung, Sumatera Utara. Saya dengar dari Jakarta juga Pak Atal bawa kawan-kawannya. Pertama, saya ingin mengucapkan kepada pers, kami selaku wakil rakyat, di sini ada Pak Aji Samsudin, dan saya tentu mengucapkan terima kasih. Sebagai pilar keempat, Pak Atal dan kawan-kawan tentu sudah mengawal dengan luar biasa informasi masa pandemi COVID-19. Bahkan, saya enggak tahu Pak Atal, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dari wartawan, dan mudah-mudahan fisiknya kuat-kuat karena harus berhadapan dengan begitu banyak manusia di lapangan, mewawancarai begitu banyak orang, vitaminnya harus banyak nih, teman-teman wartawan. Kita akan lihat mungkin mengulang sedikit tentang definisi pers. Kita sudah tahu semua bahwa pers, berdasarkan undang-undang nomor 40, boleh dibuka slide-nya, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau suara dan gambar, serta data, grafik, maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media, cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, yang paling terbaru adalah juga media sosial. Jadi banyak media-media non-konvensional kita sebut yang bergabung di masa reformasi dan keterbukaan informasi saat ini. Menurut Wilbur Scrum, ada empat teori terbesar pers, yaitu authoritarian, libertarian, social responsibility, dan Soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers, yaitu pengamat, sebagai pengamat, sebagai guru, sebagai forum untuk menyampaikan pandangan tentang banyak hal yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita masuk sekarang pandemi COVID-19 dan informasi apa yang paling banyak dicari menurut versi Google. Coba kita lihat. Jadi yang paling banyak dicari ini bagaimana cara mencegah virus corona. Kemudian bagaimana penyebaran virus corona. Ini mungkin di awal-awal sekali ya, surveinya ya. Gejala awal coronavirus, kemudian update tentang virus corona di Indonesia. Ini juga angkanya sangat tinggi. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu beberapa kali mengingatkan jangan pandemi COVID-19 ini kemudian juga menjadi pandemi informasi. Apa maksudnya pandemi informasi? Kita ke halaman berikutnya. Pers kan sekarang memiliki banyak tantangan akibat banyaknya informasi yang menyimpang, jadi hoax tentang COVID-19 ini. Jadi kita tentu sebagai insan pers atau insan-insan yang mencintai dunia pers, menyadari bahwa salah satu tools untuk melawan COVID-19 ini bukan hanya isolasi, tapi justru informasi. Informasi yang tepat. Jadi pers yang bertanggung jawab, pers yang memberikan informasi yang tepat itu membantu menyelamatkan jiwa. Membantu menyelamatkan kita semua melawan COVID-19. Demikian pula informasi yang salah akan kemudian membuat perlawanan terhadap COVID-19 ini semakin kompleks dan rumit. Jadi bagaimana kita menjaga agar informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang baik dan sesungguhnya. Saya hanya membacakan ini yang sudah ditayangkan, setidaknya ada 3.500 kesalahan dan informasi menyesatkan dari 70 negara dalam 40 bahasa selama musim pandemi COVID-19. Hingga awal Mei 2020, Kementerian Kominfo menemukan sedikitnya 600 isu hoax terkait COVID-19 di Indonesia. Berikutnya, tren perubahan perilaku masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19. Frekuensi masyarakat telah memantau perkembangan berita terkait virus COVID-19 di media cetak maupun elektronik terus meningkat. Dan dari 1 sampai 18 Maret 2020, kepemeriksaan program berita naik hingga 25 persen, terutama pemirsa televisi. Ini mungkin karena memang gerakan untuk lebih banyak di rumah, sehingga orang lebih banyak mengkonsumsi berita dan informasi. Baik itu dari televisi maupun juga sosial media. Tapi untuk televisi, karena memang sudah ada pemberingkatan surveinya yang dilakukan oleh S.E. Nielsen, menunjukkan bahwa dari tanggal 1 sampai 18 Maret, itu pemberitaan atau pemirsa televisi naik 25 persen, terutama untuk pemirsa televisi. Pemirsa televisi kategori anak usia 5 sampai 9 tahun meningkat signifikan. Ini kabarnya karena banyak program-program belajar di rumah. Dan mungkin memang karena anak-anak yang biasanya main di luar, dipaksa untuk banyak tinggal di rumah, sehingga juga salah satu kategori umur yang meningkat selama masa COVID ini adalah anak usia 5 sampai 9 tahun. Dari rata-rata rating 12 persen menjadi 15,8 persen pada 18 Maret 2020. Berikutnya. Komisi 1 DPR RI. Satu slide lagi sebelum ke yang tadi saya bacakan. Peranan pers di masa pandemi, pers harus mampu menyampaikan infodemik, info terkait pandemi yang efektif, guna mengadopsi langkah-langkah pencegahan. Pers hendaknya mampu menggunakan strategi penyampaian informasi yang efektif untuk membantu individu dalam beradaptasi dengan keadaan new normal. Kami sudah sempat rapat dengan Dewan Pers ketika itu, PWI salah satu bagian dari Dewan Pers. Dewan Pers menyatakan bahwa selama masa COVID, pemberitaan pers cukup netral. Artinya, ini ketika ada kritik dari masyarakat, terkhusus di Komisi 1. Pers kok kelihatannya banyak menampilkan berita-berita yang membuat masyarakat takut, pesimis. Tapi kemudian ada tablenya, itu mungkin nanti Pak Atal bisa tambahkan bahwa pers secara netral. Jadi, berita negatifnya juga dibarengi dengan berita positif. Tapi memang namanya manusia, diberikan berita positif 10 dengan berita negatif 10, yang mereka akan ingat biasanya adalah yang negatif atau yang menakutkan. Jadi, memang jumlahnya kalau bisa jangan sama. Jadi, netralnya itu jangan 50 persen-50 persen, tapi harus lebih banyak yang positif. Karena memang untuk hal-hal yang positif, justru lebih sulit untuk diingat oleh masyarakat. Berikutnya. Kita ke halaman berikutnya. Komitmen dari Komisi 1, kita sudah melakukan rapat dengan KPI, kalau untuk televisi pada khususnya ya, untuk mengawal juga siaran-siaran pemberitaan COVID di televisi. Kemudian Dewan Pers yang mengawal si pers secara umum. Komisi 1 mendukung langkah Dewan Pers untuk mengoptimalkan imbauan kepada media masa agar tetap memperhatikan kode etik jurnalistik. Itu penting dan menjadi amat penting di era atau di masa-masa pandemi COVID selama ini. Komisi 1 juga mendorong Dewan Pers dengan konstituen Dewan Pers, ada PWI juga di dalamnya, agar secara aktif dan berkelanjutan melindungi tugas jurnalis. Jadi, kita juga bukan cuma produk jurnalistiknya yang ingin kita jaga untuk tetap sehat, tapi teman-teman jurnalisnya juga harus sehat. sering sekali di lapangan saya menegur, menegur karena sayang nih Pak Atal. Kadang-kadang jurnalis itu suka lupa pakai maskernya, suka pertama berkerumun. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah jauh, sudah jauh sekali berbeda dengan ketika awal-awal. Sekarang sudah mulai paham, jaga jarak, dan kita melakukan sistem TV pooling di mana satu tempat ditugaskan satu TV untuk mengambil informasinya, kemudian di-share dengan TV-TV lainnya. Demikian juga untuk berita-berita cetak, online, dan lain-lain. Jadi, itu mungkin yang paling utama. Kita juga ingin sekali lagi produk jurnalistiknya sehat, tapi para wartawannya juga harus sehat, karena justru di era seperti ini, seperti halnya ketika kita mengalami cobaan di masa krisis moneter tahun 1998, kan kita dorong persnya untuk terus maju. Nah, juga di era seperti ini, kita ingin agar teman-teman pers tetap maju, dan tentu yang utama tetap sehat. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mutia Hafid, selaku mantan jurnalis Ibu ya. Ibu juga waktu itu mengawali karirnya sebagai jurnalis, tentunya selain daripada sebagai Ketua Komisi 1, Ibu tahu sekali bagaimana kerja-kerja wartawan di lapangan, makanya tadi Ibu Mutia bilang, bukan hanya produk jurnalistiknya yang akan diawasi oleh Komisi 1 untuk mendukung pers dalam mengoptimalisasi imbauan, untuk melihat kode etik dan sebagainya, tapi juga kesehatan para wartawan-wartawannya. Tadi juga Ibu Mutia menyampaikan tentang banyak sekali terjadi disinfodemic yang tersebar di Twitter atau di social media, maka untuk itulah pers hadir di sini untuk memberikan satu tayangan dan berita-berita yang ternyata selama pandemi ini penonton TV dari kategori anak-anak maupun yang menonton berita jumlahnya naik sekali hingga 25 persen, sehingga para wartawan memiliki tugas harus sekali membuat berita-berita yang dapat menenangkan gitu Ibu ya, yang tadi seperti Ibu Mutia sudah bilang. Terima kasih Ibu Mutia atas pemaparannya. Bapak-Ibu sekalian kita langsung masuk ke dalam pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Henry Subiakto Selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kem Kominfo Republik Indonesia. Pada Prof. Henry, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Mohon apa presentasi saya bisa dibantu untuk ditayangkan juga. Pertama, selamat sore untuk Ketua DPR RI, Pak Dr. Aziz Samsudin, juga Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid, Ketua PWI Pak Atal Kepari, dan juga Ketua PWI Lampung, serta semua peserta webinar yang saya hormati. Saya dalam sore ini menyampaikan tentang strategi komunikasi dan kebijakan pemerintah menghadapi pandemi. Jadi begini, kita tahu bahwa pandemi ini merupakan pengalaman pertama bagi kita, Indonesia, maupun negara-negara lain. Artinya tidak ada satu negara dimanapun yang punya pengalaman menghadapi COVID-19 yang tidak jelas ujungnya, tidak jelas kapan berhentinya, termasuk kataan dahsyat kebahayanya bagi kita semua, sampai-sampai banyak negara yang harus lockdown, banyak negara yang ekonominya berhenti. ini sesuatu yang betul-betul baru dialami oleh dunia ini. Karena memang pandemi itu sering, pernah terjadi beberapa kali. Tapi yang memiliki kedahsyatan berbarengan begitu mudahnya dia menularkan kepada masyarakat yang lain, maupun juga berbarengan dengan teknologi baru kali ini. Dan kita tadi memunculkan persoalan kesehatan, tapi juga memunculkan persoalan infodemic yang luar biasa. Tadi betul Bu Mutiafid bahwa hampir tiap minggu itu sekitar 80 tema hoax muncul. Dan itu dipantau oleh Kementerian Kominfo. Kadang-kadang turun 60, tapi pernah sampai 80 dalam satu minggu. Sehingga dalam beberapa bulan itu sudah banyak sekali. Tadi disebutkan sampai 600-an ya. Oke. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Negara memang banyak yang melakukan penanganan-penanganan secara learning by doing. Indonesia belajar dari samping, melihat bagaimana negara-negara lain. Tapi negara lain juga melihat ke samping bagaimana dilakukan dari negara-negara lain. Kita sama-sama melakukan learning by doing. Dan itulah kemudian dalam menghadapi virus yang berbahaya ini, masing-masing negara memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda-beda. Ada kebijakan work from home yang pernah kita lakukan secara ketat karena bahaya Corona. Akhirnya memunculkan tradisi-tradisi baru, bahkan juga tata kerja baru, nilai baru. Next. Next. Indonesia merespon krisis ini dengan membentuk tim satuan tugas penanganan COVID-19 dengan komandannya seorang jenderal yang masih aktif, yaitu Pak Doni Munardo, Lieutenant Jenderal Doni Munardo. Krisis pandemi Corona ini ada dalam satu komando beliau, baik operasional maupun untuk aspek kesehatan maupun juga yang terkait dengan penanganan-penanganan di lapangan. Bahkan punya tim ahli pengetahuan dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik juga ada di satu tangan, ada di satu PNI kantor, sama-sama dalam konteks koordinasi. Semua komponen bangsa dilibatkan, baik dalam kementerian maupun dalam lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah, TNI Polri dilibatkan, masyarakat luas, bahkan media termasuk PWI, Dewan Pers, KPI, dan sebagainya. Next. Nah, kalau Kementerian Kominfo, partner dari Ibu Mutia, partner Komisi 1, kami membuat, tadi sudah disebutkan tadi, sudah dicontohkan, bagaimana kami bersama-sama dengan stakeholder membangun sebuah aplikasi namanya Peduli Lindungi, untuk menerapkan physical distancing. kami juga kerjasama dengan WhatsApp, bikin semacam chatbot untuk masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi hari ini tentang keperkembangan COVID-19. kami kerjasama dengan operator seluler, supaya program-program work from home itu jalan, supaya physical distancing itu jalan, termasuk untuk tracking, tracing, maupun warning kepada publik melewat yang namanya Peduli Lindungi tadi. Nah, next. Kami juga melakukan kampanye, kampanye apakah itu kampanye tentang program-program dalam konteks COVID-19, maupun juga kampanye untuk mengajak masyarakat bersama-sama bagaimana mereka menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, ini contoh-contoh. Next, next, next. Next. Nah, misalnya work from home. Kita tahu bahwa dalam waktu terjadinya COVID-19, kalau tadi Bu Mutia mengatakan penonton TV naik 85%, pengguna internet naik 443%. Tinggi sekali. Jadi, selama COVID-19 itu ternyata yang salah satu yang mengalami pernaikan yang sangat signifikan itu pengguna internet dan penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Zoom ini. Ibu-ibu halal-halal saja sekarang pakai Zoom kemarin. Artinya masyarakat kita ketika terpaksa, karena ada wabah dan mereka juga ada teknologi, ternyata bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan-kepentingan, baik untuk sosial, ekonomi, maupun juga untuk pendidikan, dan sebagainya. Hampir sebagian besar sekarang pendidikan menggunakan e-learning. Ini kecepatannya melebihi yang kita perkirakan. Mendekati penggunaan. Nah, dalam konteks seperti ini, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan para operator seluler melakukan atau memberikan kontribusi kepada publik. Misalnya ini, ada 1,9 triliun yang dilakukan oleh telekomunikasi, teman-teman dari telekom, teman-teman dari telekomsel, dari IM2, itu memberikan layanan-layanan untuk memudahkan work from home, memudahkan pendidikan lewat online. Ini contoh-contohnya. Next. Contohnya ini. Next. Misalnya ada paket 50 giga untuk pelajar dan mahasiswa. Tapi ini tentu saja lewat, bekerjasama lewat universitas atau lembaga pendidikannya. Tidak sendiri-sendiri, tapi harus lewat institusi. Dan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan celuler. IMB Home bisa dipakai untuk 10 mahasiswa. Paket You Meet Me seperti ini, jadi kalau diskusi atau dialog atau belajar lewat Zoom, kalau Zoom bayar. Tapi kalau pakai You Meet Me, milennya telekom, itu gratis untuk mahasiswa maupun dosen. Itu salah satu yang dilakukan. Paket-paket gratis, pakai menggunakan ruang guru, kemudian pengen kerjasama dengan universitas. Itu yang dilakukan oleh teman-teman stakeholders, operator seluler. Next. Next. Nah, dalam konteks kebijakan komunikasi, Kominfo atau pemerintah berkoordinasi dengan seluruh stakeholders komunikasi publik untuk membangun orkestra komunikasi. Baik itu dengan teman-teman media cetak, seperti teman-teman yang dipimpin oleh Pak Atal Depari, maupun juga media elektronik, lembaga penyiaran swasta, maupun juga dengan asosiasi-asosiasi wartawan, asosiasi-asosiasi blogger, dan lain-lain. Untuk mengkampanyekan stay at home, hidup sehat, juga mendukung para medis, tidak mudik, terakhir dengan new normal, atau kebiasaan baru, itu kita kerjasama. Kerjasama dengan seluruh komponen. Termasuk membentuk information center, dengan berbagai korporasi yang memang memungkinkan untuk itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah memblokir hoax dan infodemic yang memang sangat berbahaya. Nah, terakhir, misalnya contoh kemarin. Kemarin di Kalimantan Barat itu ada hoax yang mengatakan bahwa masyarakat jangan mengikuti tes COVID, rapid test, karena rapid test itu merupakan upaya untuk memasukkan ke dalam tubuh manusia bahan-bahan yang justru berbahaya, termasuk di situ ada virus. Ini kan hoax yang luar biasa jahatnya. Padahal di situ untuk mengetahui mereka ini kena... COVID atau tidak justru dibalik seakan-akan ada upaya dan dikait-kaitkan dengan masa lalu atau PKI dan sebagainya. Nah, ini hoax-hoax seperti ini banyak sekali. Makanya Kominfo tidak hanya memblokir, tapi juga melakukan kontestasi komunikasi, mengajak seluruh komponen, termasuk media-media, untuk membangun komunikasi untuk meng-counter hoax, meng-counter berita-berita yang menyesatkan, termasuk ikut memblokir. Dan juga ada kerjasama tidak hanya dengan media, tapi juga dengan para tokoh, para public figure, apakah itu kalangan artis, ulama, kalangan profesional, untuk mengkampanyekan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh publik. Nah, ini call center, contoh-contoh call center, kalau dari Medan, dari Lampung, call center 112 itu akan ketemu, langsung masuk ke kedaruratan di kabupaten, kota terdekat. Tapi kalau call center 117, itu ke BNPB. Call center 119, ini ke Kementerian Kesehatan. Memang belum satu sih, karena memang ini dikembangkan pada saat sebelum COVID-19. Tapi koordinasi antar lembaga sudah kita buat sedemikian rupa. Ada chatbot juga. Next. Ini contoh, mungkin bisa diklik, ini contoh kerjasama dengan para artis, ketika kita minta supaya mereka menyuarakan untuk aman ketika menghadapi lebaran. Jadi tidak kumpul, tidak bareng-bareng, tidak salam-salaman, supaya tidak mudik, dan sebagainya. Ini ada Ahmad Dhani, ada Yunisara, ada Sleng, para artis. Next. Ini kita minta, dan mereka melakukan tanpa bayaran. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, bekerjasama dengan para pihak, termasuk media-media, untuk mendekati mereka. Ini contoh lagi nih, bagaimana kalangan ulama atau ustadz yang selama ini sangat anti, boleh dikatakan agak radikal, atau boleh dikatakan mereka seringkali berseberangan dengan pemerintah, tapi menghadapi kemarin Idul Fitri itu mereka membela, membantu, menganjurkan supaya tidak mudik, menganjurkan supaya tidak salaman, menganjurkan ini ada ustadz Heikal, ada ustadz Abdul Somad, ada ustadz Solmet, dan lain-lain. Kalau ini Pak Mahfud MD tentu saja. Tapi intinya adalah bahwa dalam konteks strategi komunikasi, kita ajak siapapun. Termasuk yang sering dilabelkan, dia berseberangan dengan pemerintah, kita ajak. Karena konteksnya sekarang COVID ini adalah urusan negara. Negara kita sedang menghadapi sebuah badai bersama-sama. Kalau kita tidak kompak, maka kapal besar Indonesia ini bisa karam bersama-sama. Makanya ini para ustadz yang selama ini agak berseberangan pun ikut mendukung. Artis kayak Pak Ahmad Dhani juga ikut mendukung. Ini yang kita lakukan. Nah, termasuk ini juga New Normal. Kita coba untuk kompilasikan. Next saja, next. Ini tidak usah contohnya, tidak usah. Langsung, next. Nah, next, next. Nah, kita juga bikin program-program di televisi. Dan mohon maaf, program-program ini tidak komersial. Artinya kita kerjasama. Karena tadi intinya adalah bahwa yang dihadapi ini bukan hanya dihadapi oleh pemerintah, tapi yang dihadapi ini cobaan kepada seluruh bangsa dan negara. Dan kapal Indonesia yang berbahaya. Maka semua harus bersama-sama untuk mengingatkan publik. Sayang sekali sekarang ini banyak sekali kesadaran publik kembali mengendor lagi. Ini yang perlu kita kembali kita gugah bersama-sama dengan para ahli maupun juga para pemimpin media untuk sama-sama. Ayo mengingatkan lagi bahwa sekarang namanya new normal itu tidak berarti bahwa penyakitnya sudah hilang, virusnya sudah hilang. Tidak. Virus masih sangat berbahaya. Virus bisa membunuh kita. Bisa membunuh anak-anak kita. Bisa membunuh keluarga kita. Maka yang harus kita lakukan adalah cegah bahaya-bahaya itu dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kita boleh produktif, boleh bekerja lagi, boleh aktivitas lagi, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Nah ini yang kita ajak terus kepada teman-teman media. Termasuk kami mengusulkan kepada pemerintah, Bapak Presiden, bahwa perlu ada komunikasi yang lebih menyegarkan. Yaitu ada jurubicara atau tim komunikasi yang berbeda. Nah selama, bukan Pak Yurinya, Pak Ahmad Yuryanto bermasalah. Enggak, beliau sangat bagus. Tapi beliau akan lebih bagus lagi kalau didampingi oleh wajah baru. Ternyata betul. Nanti Pak Presiden memilih Ibu Dr. Reysa Broto Asmoro, langsung ada tanggapan yang sangat positif. Saya rasa para hadirin di sini, peserta di sini pun juga senang melihat wajahnya Bu Reysa. Saya juga sama. Oke, next. Next. Sudah habis ya? Next. Masih ada kok. Nah, saya berterima kasih kepada media-media. Mau tidak mau sekarang ada perubahan. Kalau sebelum COVID ini, katakanlah orang masih belum punya kultur, tata nilai atau pola pikir yang sehat, tata pikir pola kerja yang memang lebih baik. Sekarang dengan adanya COVID, mau tidak mau sudah semakin banyak orang menggunakan masker. Semakin banyak orang menerapkan physical distancing. Semakin banyak pola-pola kerja yang menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Dan itu ke depan menjadi lebih cepat. Pemanfaatan teknologi menjadi lebih cepat berubah. Kita akan menjadi lebih cepat dalam konteks menuju kepada 4.0. Next. Jadi memang kenyataannya bahwa media mampu untuk membantu, mengajak masyarakat, minimal masyarakat tahu bahwa COVID-19 ini berbahaya. Sehingga mereka memunculkan upaya-upaya survival, yaitu dengan tata nilai yang baru. Ini sudah terjadi. Kayak kalau dulu mungkin orang biasa tidak jarang pakai masker, tapi sekarang sudah mulai pakai masker. Di tempat saya, kalau penjual tidak pakai masker, tidak boleh masuk kompleks. Tidak boleh apa ini jualan di sekitar. Itu perlu diterapkan di berbagai tempat. Nah, itulah kebijakan yang ada pada pemerintah oleh Presiden dan kita dukung lewat komunikasi. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini saya tunjukkan tadi sebenarnya sudah saya sempat bicarakan bahwa penggunaan aplikasi online conference ini meningkat 443 persen. Dan penggunaan telemedicine, ini saya laporkan kepada Pak Aziz dan Bu Mutia Hafid. Telemedicine awalnya sebelum COVID itu hanya mendekati 4 juta. Sekarang sudah melewati 15 juta. Pengguna seperti Halodoc, pengguna seperti ClickDokter, yaitu telemedicine yang dimana orang bertanya, berkonsultasi kesehatan secara online. Ini bagus sekali. Ini akan mempercepat menuju kepada Industrial Revolution 4.0. Karena mau tidak mau ternyata COVID ini tidak hanya membuat kita takut, tapi juga menciptakan kebiasaan yang baik juga. Ada hikmahnya ya. Naiknya tadi dari 4 juta sampai di atas 15 juta. Next. Ini yang terus, ini yang sudah saya sampaikan. Next. Adaptasi kebiasaan baru sekarang akhirnya kita terima sebagai sebuah keniscayaan. Work from home tidak lagi hanya karena COVID-19, tapi sudah mulai anak-anak muda itu menganggap bahwa work from home, bahkan work from anywhere, itu jauh lebih efisien. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang memang walaupun sekarang sudah mulai dikendorkan PSBB-nya, mereka lebih menikmati dengan work from anywhere atau work from home. Karena lebih efisien, lebih mudah, lebih gampang. Kayak seminar seperti ini kalau harus kumpul di Medan, saya yakin agak sulit. Ibu kita Mutia Hafid itu kalau di Medan kadang-kadang juga kesulitan cari waktu. Saya sering harus nunggu beliau. Tapi dengan kondisi seperti ini lebih mudah. Karena ternyata memang kita menciptakan sebuah kultur yang lebih baik, lebih efisien. Nah ini memunculkan para profesional bisa bekerja, bisa mengajar, bisa seminar, dengan waktu yang lebih mudah dari manapun. Dan ini tentu saja konsekuensinya satu. Dan ini komisi satu, DPR RI sangat punya relevansi, yaitu apa? Koneksi internet yang cepat dan aman itu makin penting. Ini Kominfo perlu dukungan lebih besar dari teman-teman Bapak-Ibu di DPR. Karena Kominfo lah yang bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, yaitu mempercepat koneksi internet, atau menyebarkan penggunaan 4G. Karena selama ini ternyata masih ada sekitar 12 ribu desa, pelurahan, di Indonesia yang belum bisa memanfaatkan internet atau belum 4G. Nah itu, next. Demikian Ibu Mutiafid dan para pendengar semuanya, para teman-teman partisipan, terutama untuk moderator dan untuk Pak Atal Depari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry, tadi sangat luar biasa penjelasannya sudah menyampaikan tentang kebijakan PSBB yang terkait dengan bidang informatika. Tadi Prof ya, mulai dari sudah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19. Terus juga kalau saya, karena provider saya Telkomsel, jadi sering sekali tuh Prof, dapat SMS-SMS ya Prof ya, dari berbicara tugas mengenai waspada corona, begitu. Tentunya juga tadi bekerja sama dengan WhatsApp, menciptakan chatbot yang mudah sekali digunakan untuk kita semua kalau mau tahu berapa sih jumlah di Indonesia sekarang, coronanya gitu ya Prof ya. Juga tadi tugas dari Kemenfo juga sebagai untuk menciptakan counter-counter narasi atas hoax yang sebenarnya tidak masuk akal ya Prof. Seperti hoax tadi yang di Kalimantan yang menyatakan bahwa rapitas justru akan menanamkan virus-virus di dalam tubuh manusia. Mungkin itu kan tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tentunya kurang dekat dengan membaca atau mendengar berita begitu ya. Terakhir tadi dari Prof. Henry, menarik sekali beliau meng-acknowledge kita semua, memberikan satu quotes bahwa negara kita sedang menghadapi sebuah badai. Kalau kita tidak kompak menghadapinya, maka akan karang kapal Indonesia kita. Seperti itu, terima kasih Prof. Henry atas pemaparannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pemaparan yang ketiga adalah pemaparan dari Pak Atal Depari, selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia. Sebelum Pak Atal berbicara, saya juga mau menyapa. Di sini Pak Atal banyak PWI Pusat ya Pak Atal ya? PWI Wartawan Sumut. Pertanyaan ya. Saya mau lihat ketuaannya. Ketua PWI Sumut? Ya. Enggak, itu pengurus banyak yang melihat. Pertanyaan mau lihat ketuaannya sama Ibu-Ibu. Ya, mau lihat Pak Atal Depari di sini. Mau lihat Ibu-Ibu. Ya, ya, ya. Saya baru. Nah, tadi Pak Atal saya dapat bisikan bahwa katanya kemarin PWI baru melakukan rapid test ya Pak Ya? Iya, Ibu. Nah, tentu itu salah satu. Lumayan pesertanya. Wartawan itu apa kok? Nur-nurut semua. Pandai-pandai semua. Luar biasa. Nanti kita lihat semangatnya di COVID ini kayak apa meliputnya gitu. Baiklah. Silakan Pak Atal Depari, saya persilakan untuk menyampaikan pengaparannya. Saya langsung ya, saya mungkin tidak pakai powerpoint ya. Saya bercerita biar enak juga mendengarnya kali. Baik, Pak. Nah, pers yang adaptif pada masa pandemi COVID, itu yang dikasih ke saya. Itu menurut Global Director of Research International Center for Journalism. Ternyata jurnalisme kini berada dalam tekanan akibat dampak COVID. Jadi sebenarnya dampak COVID bukan hanya masyarakat, tapi ternyata jurnalisme juga menghadapi dampak yang luar biasa. Kemudian seberapa besar bentuk tekanan tersebut, ini belum diketahui. Ada badan-badan tertentu sekarang ini seperti International Center for Journalists, bekerjasama dengan Center for Digital Journalists, University of Columbia, katanya sedang melakukan study bersama. Nanti kita lihat hasilnya. Kita harus masih tunggu. Saya ingin betul sebenarnya kayak apa dampak ini yang terjadi pada media. Nah, kalau media internasional pun berdampak, bagaimana kita? Ternyata tidak ada yang luput. Artinya ada dampak itu. Sehingga kesiapan berubah, pers, dan kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci bagi keberansuhan hidupnya ke depan. Ini sekarang dalam poin yang sangat krucil memang sekarang. Pas setelah dampak COVID ini. Organisasi pers pun harus mampu beradaptasi dengan tekanan lingkungan, terutama dampak dari pandemi COVID-19 itu. Adaptasi yang harus dilakukan oleh pers, terutama berhubungan dengan redaksi. Di sini saya coba tampilkan. Sebenarnya ada dua itu saja. Redaksi sama perusahaan. Kalau redaksi, menurut saya wartawan makanya baik protokol kesehatan, segera berlaku dalam setiap aktivitasnya. Mereka, apalagi stay at home awalnya ya, mereka rajin mulai mencari bahan, sekali-sekali meliput ke lapangan. Tadi ada yang bilang ketemu belum pakai masker, mungkin kelupaan saja. Tapi yang saya tahu teman-teman semua sangat disiplin, karena saya beberapa kali juga mengingatkan ya, di BNPB, bahkan dengan Ibu Ungtia juga, saya ingatkan selalu teman-teman. Jadi, seluruh anggota pers wajib memakai masker. Kadang ditambah dengan malah face shield mereka pakai, untuk memastikan tidak akan ada droplet yang mengenai daerah muka mereka. Jaga jarak, apalagi. Dan cuci tangan, setiap waktu kebiasaan yang harus diimplementasikan. Karena kebiasaan-kebiasaan itu, makanya mereka pun pandai menyampaikan, mengomunikasikannya kepada masyarakat. Wartawan tetap berusaha mendapatkan berita yang berkualitas dan penting. Ibu, bisa bayangkan keterbatasan wartawan waktu ke COVID-19 ya, apalagi ada petunjuk stay at home, walking from home, mereka sepi, biasanya jalan. Di situ pun bisa mereka mengerjakan pekerjaan, mencari narasumber, bikin berita luar biasa. Saya pernah lihat ada wartawan, kebetulan ada, dia kerja, dia bisa bikin 10-12 berita satu hari. Hanya dari tempat duduknya. Menghubungin orang, dan itu nggak gampang juga. Karena banyak juga narasumber yang kadang nggak terbiasa ya, dengan jaring misalnya, atau jaringannya kurang bagus gitu. Jadi mencari berita dengan keterbatasan gerak yang dilakukan oleh wartawan adalah tantangan yang luar biasa. Belum lagi, saya bilang tadi internet nih, maaf Pak Henry ya, kadang-kadang keadaannya sangat buruk ya. Kemudian narasumbernya belum biasa, diwancarai pakai daring. Kadang-kadang tone wancara pun harus dijaga. Karena nanti suaranya nggak kedengeran. Narasumbernya lari aja, gampang. Narasumber, dia cuma putuskan lari. Wartawan akan kehilangan ya. Wartawan menggali informasi dengan semua batasan-batasannya. Sehingga masyarakat luas dapat memperoleh informasi terbaru setiap hari. termasuk sosialisasi protokol kesehatan. Ini wartawan ini banyak. Mede itu banyak. Satu dua, ada kurangnya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku lihat, semangat teman-teman luar biasa. Ini sebenarnya bukan hanya di sini. Di luar negeri, Bu, juga. Kayak Fox News ya, saya baca, dia melaporkan balap mobil, NASCAR, itu sangat terkenal. Hanya mengirimkan satu orang reporter. Lebih sedikit dibanding kebiasannya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai berubah sekarang. Kemudian reporter Fox ya, Regan Smith, dia memberi contoh yang luar biasa. Mematuhi pedoman jarak sosial, ketika wawancara pebalap, kemudian mengenalkan masker, ia berada pada jarak disiplin. Setidaknya 6 kaki. 1,8 meter ya, 6 kaki. Dari orang yang dia ajak bicara. Kemudian dia menggunakan mikrofon boom untuk menangkap suara supaya lebih baik. Karena memang ada jarak ya. Tentu banyak sekali bentuk adaptasi yang telah dilakukan wartawan selama meliput COVID-19 ini. Terutama televisi. Saya tahu mereka sudah pasang di BNPB, di istana. Mereka berkolaborasi. Mereka aktif sampai malam kelihatannya. Terus berkoordinasi untuk TV itu. Dan mereka ini, wartawan ini sejauh ini dapat disebut berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hampir terbebas dari virus COVID-19. Jadi luar biasa mereka menjaga dirinya sih sebenarnya. Dan kesempatan juga, peluang mereka kena COVID itu juga besar ya. Tapi memang kita juga ada batasan-batasan, nggak boleh terlalu jauh meliput. Misalnya masuk ke rumah sakit, ke pasien, nggak bisa. Kemudian sekarang bagaimana dengan perusahaan pers? Ini mengenai wartawan luar biasa. Ini sekedar acuan untuk menjamin gaji reporter. Ini saya harus katakan juga ini. Ini harus adaptasi. Ketika ada wartawan yang nggak gajian lagi, dia harus adaptasi. Bagaimana menjadi wartawan yang tidak gajian. Jadi mungkin honor. Ya ini kita harus cerita. Laman-laman berita luar negeri, luar negeri itu banyak sekali memperlakukan paywall. Bayar, buka berapa kali gratis, kemudian harus bayar. Ini karena pers luar juga menghadapi krisis luar biasa. Masalah pendapatan yang seret ini, tengah wabah, memang sangat krusial. Jurnalisme kian dianggap penting sebenarnya. Sama dengan layanan publik lainnya. Karena itu sebenarnya, jika situs berita gulung tikar, jurnalisme hebat tak akan ada lagi. Yang tumbuh tentu hanya citizen journalism yang sampai saat ini, kita belum bisa melihat, dia memiliki kualitas laporan dengan kredibilitas yang tinggi ya. Karena itu beberapa situs seperti New York Times, The New Yorkers, dan sebagainya, juga berlombang membuat pembaca situs online-nya, berlangganan dengan mematok harga sekarang malah murah. Empat dolar aja per bulan. Beberapa membuka donasi, coba, kepada pembacanya. Seperti Guardian saya dengar. Itu satu dolar pun dia pungut. Satu euro dia pungut. Mereka tidak pernah menuntut akses kepada pembaca. Namun berkali-kali mengingatkan untuk membantu dengan notifikasi. Notifikasi di situs berita. Begitupun Silver City Daily katanya. Silver City Daily Presby IS memberi kelonggaran pada pelanggan yang belum bisa membayar karena dampak COVID. Mereka ingin menunjukkan mau berinvestasi dalam hubungan jangka panjang dengan pembacanya. The Last Morning News biasanya tidak memberi penawaran pelangganan, apalagi pelangganan percobaan. Namun kini mereka juga membuka pulang untuk itu. Bahkan dengan pembayaran mingguan, bukan lagi hanya bulanan. Nah, bagaimana dengan media di Indonesia? Seayat tentunya tak sedikit yang mengeluh. Beberapa media atau situs berita yang kecil mungkin sudah berguguran. Gak apa-apa. Jadi adaptasi di bidang usaha memang lebih sulit dibandingkan redaksi karena berurusan dengan cash flow. Media mainstream pun pasti beradaptasi dengan perhitung yang cermat. Cermat, misalnya untuk menekan cost sekarang dengan mengurangi SDM atau memotong seleri. Banyak lagi dengan adaptasi mereka sendiri-sendiri di situasi yang sulit ini. Melihat COVID-19 belum juga reda. Pers Indonesia yang terdampak COVID-19 perlu beradaptasi dengan mengambil langkah-langkah inovatif untuk tetap bertahan hidup. Nah, itu. Ya, tapi saya kira ini ke depan akan tumbuh lagi ekonomi. Nah, kehidupan pers pun akan bisa normal kembali. Tapi satu bu, bu Mutia, semangatnya pers. Dia akan tetap di depan urusan berita COVID untuk memberikan pemberitaan yang mencerahkan kepada masyarakat. pemberitaan yang membuat masyarakat supaya ikut patuh untuk mengikuti menggunakan prosedur kesehatan. Karena sekarang-sekarang ini masih banyak. Coba, kalau kita lihat bagaimana pers mengintip pasar-pasar, ternyata masih banyak. Ada rakyat yang belum menggunakan masker. Nah, ini terus kita pantau ya. Sama-sama. Karena itu penting barangkali saya tetap mengatakan kepada teman-teman PRS nggak usah berharap banyak-banyak mana-mana lah. Penting barangkali pengelolaan media selalu lebih dekat dan terbuka kepada pembacanya. Itu aja. Kita kesana aja. Kan, kontribusi kita nggak bisa kurang. Nggak bisa kurang. Karena tugas kita memang. Tugas kita adalah mengawal publik, masyarakat. Dan apapun untuk keselamatan publik dan masyarakat. Itu adalah pekerjaan PRS, tanggung jawab kita. Karena itu kita akan jalan terus dalam liputan COVID ini. Sekalipun media kita dalam keadaan harus efisien. Sekiranya itu aja dari saya, Bu. Nanti kita coba mungkin bisa diskusi lah. Lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Pak Atal Depari atas penjelasannya. Tadi di awal Pak Atal menjelaskan bahwa banyak sekali tentunya ya Pak tantangan bagi PRS, bagi wartawan di masa pandemi seperti ini. Dan di sisi lain wartawan juga sebagai garda terdepan untuk memproduksi, menciptakan suatu berita yang nanti fungsinya untuk menginformasi ataupun mengedukasi masyarakat-masyarakat di Indonesia. Tadi juga akhirnya wartawan diminta untuk beradaptasi dan berinovasi, menciptakan inovasi-inovasi baru dan beradaptasi dengan situasi tadi tentang redaksi yang Pak Atal bilang tadi ya. Dan juga perusahaan PRS juga akhirnya beradaptasi dengan salary yang diberikan kepada teman-teman PRS-nya. Terima kasih Pak Atal Depari tadi sudah menyampaikan beritanya, sudah menyampaikan pemaparannya. Selain menyampaikan pemaparan, Pak Atal juga kemarin sudah melakukan rapid test kepada teman-teman PWI dan terus menghimbau agar selalu disiplin ya Pak ya. Iya. Pakai face shield seperti ini. Terima kasih Pak Atal Depari. Ini ya Bu, kita nggak berhenti loh. Ada PWI peduli kita. PWI peduli. banyak kita kerjasama. Besok saya masker akan bagi-bagi masker Rp50.000. Saya mau kirim seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi biar Rp1.000.000 akan dapat semua. Rp50.000 besok. Pak Atal ini memang luar biasa sekali ya Pak Atal. Sebagai ketua umum persatuan wartawan Indonesia memiliki tanggung jawab tentunya yang juga besar ya Pak. menjaga teman-teman wartawan sekalian. Nah, terima kasih Pak Atal sekali lagi. Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab kita pada hari ini saya ingin mengajak berbincang-bincang dulu perwakilan dari PWI Lampung. Perwakilan dari PWI Lampung boleh saya ajak bicara dulu nih mumpung disini ada ketua umumnya ada Ibu Mutia ada Pak Aziz juga ada Prof Henry Ketuanya ada Supriyadi Pak Supriyadi sebagai ketua PWI Lampung halo selamat sore Pak Pak mungkin masih di-mute ya Pak Supriyadi ya boleh di-unmute dulu Pak Supriyadi biar bisa diajak bincang-bincang nih mumpung ada Ibu Mutia ada Pak Aziz ya kan ada Prof Henry kita ajak ngobrol ketua PWI kelihatannya Dupriyadi nggak hadir deh ya kelihatan oh ya belum kelihatan itu PWI Kota Medan atau Sumatera Utara umum Hermansyah oke PWI Sumatera Utara Pak Hermansyah kita mau ajak bicara dulu halo selamat siang Pak Hermansyah ini Medan ini Medan katanya hujan tempat oke baik sambil menunggu nanti mungkin PWI dari Lampung dan PWI dari Medan akan ikut bergabung bersama kita Bapak Ibu sekalian kita langsung saja masuk ke dalam sesi tanya jawab dimana akan saya bagi menjadi dua termin satu termin nanti akan berisi tiga orang penanya nah jadi untuk penanya yang ingin bertanya bisa menyalakan reaction seperti saya nih seperti ini menyalakan reaction ada di bawah di samping participant ada tombol reaction bisa dipencet saya akan pilih tiga orang yang sudah menyalakan reaction yang pertama Ibu Rita Srihastuti yang kedua siapa lagi kan yang sudah menyalakan reaction menyalakan reaction caranya adalah di bawah di samping participant ada tombol reaction yang kedua Bapak M. Arief Hidayat dan yang ketiga adalah Nahoda baik untuk termin pertama tiga penanya sudah didapatkan yang pertama saya berikan kesempatan untuk Ibu Rita Srihastuti untuk menyampaikan pertanyaannya host mungkin boleh di unmute Ibu Rita terima kasih sudah terdengar suara saya terdengar Ibu silahkan diajukan pertanyaannya untuk siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya hanya ingin bertanya kepada Prof Henry Prof tadi Prof mengatakan 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 bahwa dalam pandemi ini lonjakan internet tinggi sekali ya Prof 443% sementara disebutkan juga bahwa lebih dari 2.000 desa di Indonesia ini yang belum kenal internet bagaimana ini usaha untuk pemerintah untuk mengatasi ini bahkan mungkin juga nanti justru dukungan dari DPR karena nggak mungkin kayaknya yang bisa merasakan hanya di kota-kota besar dengan internet ini seperti itu itu saja terima kasih Prof terima kasih Terima kasih Bu Rita tadi pertanyaannya bahwa banyak sekali orang yang memakai internet tapi di sisi lain banyak juga desa yang belum kenal internet begitu ya bagaimana pemerintah dalam Haini Kominfo dan DPR RI dari mana ya Mbak Sara saya dari PWI Mbak Ima pusat ya Ibu iya ibu rita pernah lihat Bu Mutia katanya pernah sudah kenal ibu Mutia yang ngasih dia Mbak BSF rekomendasi sudah mulai sudah mulai ini ya mulai kenal-kenalan sudah mulai oh ternyata yang ini baik terima kasih Ibu Rita tadi pertanyaannya ya untuk Prof Henry bagaimana Kominfo menanggapi hal tersebut selanjutnya saya persilakan untuk M. Arief Hidayat Bapak M. Arief Hidayat untuk menyampaikan pertanyaannya kos boleh tolong di unmute sekali lagi untuk Pak Arief Hidayat Pak Arief Hidayat masih ada oh mungkin kita ke penanyaan ketiga dulu tadi Pak Arief Hidayat sudah halo Pak selamat selamat siang Pak selamat siang Pak Arief halo Pak baik kita ke penanyaan ketiga dulu tadi Nahoda host boleh tolong Bapak atau Ibu Nahoda ini dipersilakan untuk berbicara dan tidak di mute terlebih dahulu Halo sudah bisa sudah bisa ya boleh Nahoda Nah Pak Nahoda boleh silakan menyampaikan pertanyaannya Pak tadi sama dengan Ibu yang pertama tadi Bagaimana Pak penanyaannya sama dengan Ibu yang pertama tadi soal solusi untuk desa yang jaringan internetnya masih lemah oke untuk bertanya ke tiga-tiga narasumber Komenko Bu oke untuk bertanya ke Prof Henry ya Pak ya ya bagaimana solusi untuk desa-desa yang masih rendah jaringan internetnya oke baik sudah ada dua penanya tapi sebelum dijawab saya kembali ingin menyapa PWI Lampung apakah sudah masuk Pak Supriyadi sudah masuk dari PWI Lampung sepertinya ya halo selamat sore Pak sedang di unmute dulu oleh host sepertinya Pak Supriyadi sebagai ketua dari PWI Lampung hari ini ya ya halo Pak selamat sore halo sudah di-unweb dari hostnya Pak Supriyadi mungkin bisa unmute mungkin belum join ya Pak Pak Supriyadi dari PWI Lampungnya baiklah sebelum menjawab pertanyaan tapi saya kembali ingin menyapa Pak Aziz selamat sore Pak terima kasih sudah tetap berada di dalam link webinar zoom ini ya selamat sore tapi saya izin 10 menit lagi harus izin ya karena sudah ada agenda jam 4 terima kasih baik ini sepertinya Pak sepertinya Pak sepertinya mungkin boleh menyapa teman-teman dari PWI Lampung Pak Atal boleh ya terlalu banyak nih loh ini para saya menerpon ya untuk teman-teman PWI Pusat Pak Atal kemudian Pak Alvian dan Pak Jerman PWI Medan dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat juga kepada Prof. Henry saya ucapkan terima kasih saya mohon izin karena jam 4 sudah ada agenda lanjutan sehingga dalam waktu 10 menit lagi saya harus meninggalkan acara dalam mendangka Zoom Meeting di Rumah Berdikari Medan terima kasih terima kasih Pak Aziz oke Pak Aziz telah stay terus bersama kita ya karena kayaknya sepertinya Pak Atal Depari semangat sekali nih kalau lihat ada Pak Aziz tadi penyampaiannya langsung semangat semangat kalau ada Pak Aziz biasanya ngerokok bersama tadi Pak Ketua PWI Lampung mungkin ada ada kendala di dalam internetnya sepertinya tadi beliau ingin berbicara tapi mungkin ada kendala jadi kita persilahkan dulu para sumber kita untuk menjawab pertanyaan sepertinya ya tadi Pak Sarah baik Ibu karena Pak Aziz mau jalan mungkin yang teman-teman dari Lampung aja dulu ini ada ikatan wartawan online Lampung Pak Endi titip salam juga kalau misalnya ada yang dari Lampung dulu mau menyapa Pak Aziz silahkan karena kita kan nanti masih ada waktu baik Ibu ya teman-teman dari PWI Lampung tidak harus ketuanya mungkin karena tadi ada gangguan internetnya mungkin dari anggota PWI Lampungnya yang ingin sapa-sapa bincang-bincang bareng Pak Aziz sebentar siapakah kira-kira yang dari PWI Lampung mungkin ada yang ingin ada Pak Asal ada Ibu Mutia ada Prof. ya ya yang ada sapa-sapa kita Lampung saya kenal semua mana ini ayo dong aduh masuk nggak nongol ini ada Pak kalau di chatnya ada cuman kayaknya kendala bicaranya ya sepertinya internetnya terkendala Bu ya ini ada juga Irawan dari Serikat Buruh Migran DPW Lampung bisa dibaca itu Mbak Sarah banyak itu yang oh ya kenapa di apa namanya chat ya sekarang sudah 160 orang tadi tempat 162 orang mungkin karena kendala internet jadi tidak bisa berbicara bareng teman-teman PWI Lampung ya nah siapa ini halo Pak halo kendalanya memang kalau di Lampung itu signal wifi-nya Bu ya halo yang sudah di daerah betul-betul signal persoalannya nah ini Pak ini ini daerah asal Pak Ajis ini katanya betul Pak Ajis kemarin kami dapat laporan di daerah Pak Ajis ini masih finalnya jadi mohon di ini kan Prof. Hendri itu daerah Lampung Timur ya Lampung Timur betul titip ini Prof. Hendri kalau boleh daerah Lampung itu khususnya di daerah daerah pinggiran ya Lampung Timur kemudian Mesuji Waikanan mantap setuju Pak Ketua kemudian Sisir Barat Lampung Barat itu relatif signalnya susah itu memang Bu Mutia kan yang seperti yang terpelah apa saya sampaikan sama Bu Mutia bahwa signal kita akan belajar dari rumah study from home tapi problem signalnya ini yang menjadi problem khususnya di teman-teman di daerah kesulitan ini signal di daerah-daerah ya iya langsung disampaikan ke Prof. Hendri ya Pak Azis ya sebenarnya ini 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 tepat harusnya dijauh oleh Pak Hendri ini Pak Azis pun kampungnya ternyata belum dijama oleh IPB kampungku diberhen Pak Azis oh biar 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 tanjung wifi-nya tanjung bintang itu tanjung bintang moderasor baik silahkan baik Pak terima kasih tadi sebelum Pak Azis meninggalkan link tadi ada Pak Abdur Rahman dari anggota PWI Lampung katanya yang ingin sapa-sapa boleh Pak Abdur Rahman di unmute dulu ya tadi Pak Abdur Rahman di mana Pak baik halo Pak halo ya itu Sarah udah bicara orangnya halo apakah sudah bisa mendengar suara saya mbak dan yang lainnya bisa-bisa didengar suaranya Pak boleh langsung Pak sapa-sapa ke Pak Azis mungkin ke Pumutia Bapak bagaimana hari ini kabarnya di Lampung sehat halo halo Pak ya kalau ke Lampung bisa telat itu mbak oh sinyalnya ya Pak Azis ya masalah signal jadi telat iya kasihan nih gak bisa bergerak kayaknya gak bisa ngomong mungkin itu sebagai catatan tersendiri nanti untuk Prof Henry dan tim ya Pak Azis ya Pak Atal ya untuk memperbaik halo Mbak Sarah halo Pak Edi iya selamat sore Pak iya selamat sore Mbak Sarah selamat sore Pak Edi dari PYI Lampung ya Pak Lampung Timur ya ikatan wartawan online Lampung Timur ikatan wartawan online Lampung Timur baik Pak Edi terima kasih sudah bergabung dengan kita boleh mungkin di sapa-sapa Pak Azisnya Pak ada Pak Ketua PYI ada Ibu Murtia dan Prof Henry ya ya selamat sore Bang Azis Mbak Murtiafid juga Pak Atal kebetulan saya ini lulusan UKW yang ke-17 di Lampung waktu itu Pak Atal sendiri yang hadir di sana ini oke ini oke ya Pak Atal ya satu pertanyaan ada satu pertanyaan dari saya mungkin juga nantinya bisa Pak Atal sendiri nantinya yang menjawabnya nanti baik ya di tengah pandemi ini Pak Atal kita tahu banyak sekali berita-berita yang simpang siur juga kan seperti itu saat ini banyak juga media maupun teman-teman wartawan yang saat ini itu memilih beritanya memilih viral ketimbang mengedukasi masyarakat luas jadi kira-kira apa nih yang akan kita lakukan yang bisa kita lakukan teman-teman dari PDI Pusat untuk memberikan edukasi ke masyarakat luas tentang berita-berita hoax yang menyebarnya sudah enggak sepertinya enggak ketulungan lagi seperti itu Pak Atal kira-kira apa nih himpuhannya buat masyarakat luas seperti itu Pak Atal terima kasih Pak Atal selamat sore teman-teman semua ya baik Mas Edy selamat sore terima kasih tadi sudah sampai dan sambil bertanya juga tadi ya Mas Edy ya baiklah Bapak dan Ibu selanjutnya pertanyaan dari ketiga penanya yang pertama ada dari Ibu Rita Srihastuti ingin bertanya kepada Prof Henry tentang bagaimana pemerintah menanggapi kenyataan dimana lebih dari 2000 desa belum kenal internet yang kedua ada tadi pertanyaan dari Pak Nahoda solusi bagaimana solusinya bagi desa-desa yang belum kenal internet dan yang ketiga pertanyaan dari Pak Edy Arsadat untuk Pak Atal Depari bagaimana sih seharusnya PWI Pusat menyikapi pemberitaan-pemberitaan dan bagaimana caranya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar nggak hanya sekedar viral tapi juga mengedukasi Nah sebelum dijawab saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Aziz sebagai Wakil Ketua DPR RI yang telah meluangkan waktunya di hari Minggu sore untuk berdiskusi bersama kita semua terima kasih juga untuk Pak Aziz karena tadi di awal sudah menyampaikan keynote speech yang sangat luar terima kasih baiklah langsung saja Bapak Ibu kita akan mendengarkan jawaban dari para narasumber kita yang pertama dari Prof Henry mungkin ya Prof tadi ada pertanyaan dari Ibu Rita Sehasuti dan dari Mas Nahoda yang kurang lebih kira-kira sama pertanyaannya bagaimana sih caranya pemerintah menanggapi atau memberikan solusi terhadap ada lebih dari 2000 desa yang belum kenal internet silahkan Prof ya terima kasih tanyaannya sangat bagus begini sebenarnya kelurahan dan desa yang ada di Indonesia itu jumlahnya 83.218 dari seluruh 34 provinsi itu kalau dibagi desanya ada 83.218 nah dari 803.000 itu yang belum ada internet itu ini ini yang kalau bisa lihat di presentasi saya ada 12.000 bukan 2.000 12.000 548 12.000 ini ada di daerah yang apa dia di daerah 3T ya daerah 3T maupun juga di daerah yang sebenarnya bukan 3T jadi seperti di Lampung itu bukan 3T jadi yang 3T hanya 3.435 nah yang 3T ini harus dikerjakan oleh negara kominfo bakti ini yang mengerjakan nanti 3.435 ini sementara yang 9.113 bukan daerah 3T berarti kadang-kadang cuman ya keluar kota sedikit sudah sinyalnya sudah hilang ini adalah tugas dari operator seluler karena mereka termasuk daerah-daerah yang secara ekonomi maju nah kemarin Pak Menteri sudah membuat apa menginventarisasi angka-angka ini akan diusahakan bahwa minimal 2022 ini sudah harus selesai ini 12.000 ini kenapa 12.548 ini masih internetnya masih tidak baik karena di daerah ini dia belum 4G artinya sebenarnya bisa telepon di daerah-daerah yang tadi dikatakan internetnya memburuk tadi telepon sudah bisa SMS sudah bisa cuma karena belum 4G maka dia untuk mengakses zoom masih susah untuk mengakses internet masih sulit karena belum 4G berarti apa yang harus dikembangkan adalah meningkatkan tower-tower dari tower 2G menjadi 4G disitu ada dua tugas ada dua yang harus bertugas satu pemerintah yaitu terutama daerah 3T tertinggal terluar dan terdepan daerah-daerah pulau-pulau terpencil kalau di Lampung itu itu sebenarnya adalah bukan daerah 3T maka itu sebenarnya yang harus meningkatkan ke dari 2G ke 4G itu kalangan operator seluler apakah itu telekomsel apakah itu indosat dan lain-lain kemarin Pak Menteri sudah menyiapkan sebuah apa ini semacam roadmap untuk mendorong teman-teman operator menyelesaikan yang ini 9.113 desa ini di seluruh Indonesia karena ini mereka sudah bisa telepon bisa SMS tapi enggak bisa internet dan ini sudah dilayani sebenarnya dengan operator seluler cuma karena teknologinya yang masih kurang makanya kita minta untuk meningkatkan ini mudah-mudahan setelah covid ini ekonomi recovery tapi memang tentu saja kalau tanpa dukungan Bumutia dan teman-teman agak sulit karena 12.548 desa ini sesuatu yang sangat besar ini kenyataan yang diinventarisasi oleh Pak Menteri Kominfo bahwa sampai hari ini detik ini masih 12.548 desa keluruhan di Indonesia yang belum dapat sinyal internet walaupun bisa SMS terima kasih baik terima kasih Prof tadi atas pertanyaannya bahwa sebenarnya memang sedang berlangsung ya Prof ya upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan internet yang sebenarnya telepon SMS sih bisa Prof ya cuma untuk internet dengan menggunakan gigabyte yang agak lebih besar mungkin yang agak sedikit selain BTS ini kan BTS selain BTS pemerintah juga menyiapkan yaitu akan meluncurkan satelit namanya satelit-satria nanti kalau satelit-satria ini BTS-BTS yang belum 4G nanti bisa ter-backup dengan satelit cuman ini juga membutuhkan biaya juga membutuhkan APBN juga itu oleh karenanya memang Indonesia yang sangat besar negara yang kepulauannya sampai 17 ribu wilayahnya sampai 83 ribu lebih tadi desa itu memang membutuhkan sebuah infrastruktur yang luar biasa baik terima kasih Prof nanti kita tunggu satelit-satrianya Prof ya agar desa-desa yang BTS yang 4G kita gabung tadi seperti nanti teman-teman yang desanya sudah 4G lainnya baiklah beranjak kepertanyaan selanjutnya tadi dari Pak Edy Arsadat untuk Pak Atal Depari ya Pak tentang berita yang viral tidak berbanding lurus dengan beritanya mengedukasi seperti itu jadi bagaimana sih seharusnya PWI Pusat dan juga para pers memberikan berita yang mengedukasi masyarakat-masyarakat Indonesia silahkan dijawab Pak Atal Depari ya sebenarnya ya untuk kalau untuk wartawan ya wartawan itu kita dari awal dari mulai jadi rekrutmen menjadi anggota kita itu selalu kita harus ingat sebenarnya kan berita itu harus ada konfirmasi ya itu aja cek and recek jadi enggak kan lewat jadi kita mengajarkan tuh kalau media sosial kalau dibaca jangan pernah percaya ya kan harus ada upaya verifikasi necek nah ini mungkin saya enggak tahu kenapa ini nekat nih apalagi ini mungkin kalau kewartawannya mungkin anggota PWI menurut saya ini udah enggak benar kalau dia tetap mengambil medsos kemudian itu yang dipublis karena untuk itu dia bisa menjadi banyak yang ngunjungin beritanya tapi bohong gitu ya enggak ada diajarkan lagi nah itu sosialisasi juga ada misalnya kita ke sekolah sekolah PWI daerah ke sekolah ya itu udah bilang juga misalnya saya di Tangsel aja sudah dua sekolah saya jari dua sekolah 60 sekolah 10 SMA semua saya kumpulin bagaimana mereka menghadapi media bagaimana mereka mengatakan berita gitu nah jadi itu yang harus kita lakukan sekarang kan teman-teman ada di IO ya IO juga harus bergerak lah bisa disosialisasikan ini kepada teman-teman ya diingatkan lah ya karena enggak ada enggak ada gunanya memang kita keluar tahun itu banyak sekali banyak sekali jadi bagian jadi saya senang betul kalau masih ada laporan apalagi mungkin Anda bisa kasih tahu siapa medianya apa yang masih suka kebiasaan begitu nanti kita kita sampaikan supaya katakanlah bertobat lah gitu jangan harus kita tegakkan jurnalistik ini ya itu kira-kira itu deh ya siap bang siap Anda kan dari IO juga dan saya senang sekali udah udah sertifikasi ya apalagi mudah-mudahan mungkin saya yang nguji ini berarti udah utam ya kalau utam saya yang nguji gitu ya nah itu udah kelasnya udah ini agak agak udah kopasus kan sih sebenarnya saya bisa andalkan ini untuk juga bisa memberi penerangan kepada teman-teman di daerah supaya jangan mengutamakan viral tapi itu hoax justru kan kita yang harus melawan hoax itu itu sebenarnya bukan daerah diganti maka itu sebenarnya yang harus meningkatkan dari itu itu yang bisa dilanjutkan terdengar terdengar di rekamannya baik tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Ketua PWI Pak Atal Depari tadi tentunya sebagai masyarakat juga kita harus ada upaya verifikasi ya Pak ya harus terkait dengan berita-berita yang ada tapi Pak Atal saya agak sedikit penasaran kalau ternyata misalnya ada laporan disampaikan kepada PWI Pusat atau ke Pak Atal secara pribadi terkait dengan kesalahan penulisan berita atau miskonsepsi atas satu wawancara tertentu itu apa sanksinya yang diberikan oleh PWI Pusat atau apa tegurannya berupa apa Pak kita akan suruh dia perbaiki berita itu salah gitu ya karena ada mekanismenya tapi saya terima banyak sekali kemarin mungkin saya juga terima Bang berita ini gimana ini saya udah gak sabar juga ini tuh bilang berita paling bodoh gitu ya karena struktur beritanya juga gak jalan kalimatnya gitu ya nah kamu harus belajar dulu untuk mengaku jadi wartawan saya berani begitu berani begitu saya kira dilaporkan aja lah ya gak usah takut tangan kita banyak kalau bukan saya kalau kejadiannya di Tangerang ada PWI di Tangerang bisa kita komunikasikan tapi tapi kalau dibilang sanksinya ya itu ada aturan di anggaran apa anggaran dasar rumah tangga kita patokannya kesalahan-kesalahan seperti apa bisa sanksi itu ada tiga macam di PWI peringatan keras bisa pemberhentian sementara ada kemuntian pemberhentian selamanya gitu abadi gitu ya ada tiga gitu ya biasanya untuk kesalahan-kesalahan pelanggaran PDPRT termasuk kesalahan seperti itu bisa dilihat dan kita jatuhkan sanksi itu udah banyak banyak biasanya kalau kita minta dia udah kita keluarkan kartunya juga kita minta gak boleh dia pegang kartu PWI bahkan kalau dia udah UKW artinya punya sertifikasi yang dari Dewan PS profesional itu pun kita ajukan ke Dewan PS untuk dicabut kembali kartu itu kalau ada kesalahan yang besar ini cukup disiplin sih kita ya sebenarnya berarti Pak kalau memang kesalahannya besar tidak main-main bisa langsung dicabut kartunya ya Pak ya oleh PWI bisa bisa kalau Dewan PS ya bukan bukan oh kalau Dewan PS itu sertifikasi sertifikasinya ini kan PWI salah satu lembaga penguji kita bisa usulkan yang kita uji ini dicabut kartunya ke Dewan PS baik Pak Atal terima kasih Pak Atal tadi atas jawabannya luar biasa Pak Atal terima kasih selanjutnya ada di chat pertanyaan dari Bapak Nurholis Basyari untuk Ibu Mutia dan Pak Aziz mungkin kalau masih bergabung ya pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh DPR sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan upaya agar baik konten atau produk karya jurnalistiknya maupun wartawannya tetap sehat di tengah pandemi corona apa yang dilakukan oleh DPR untuk menyelamatkan perusahaan pers dan juga wartawan yang terdampak COVID-19 bisa langsung dijawab pertanyaannya oleh Ibu Mutia silakan Ibu oke tadi tolong diulang kalau ada yang terlewat tapi dari Mbak Rita selamat ya Mbak Rita sekarang juga di LSS kemudian tadi Mbak Rita bicara dan saya lupa penanya kedua ya tadi ada beberapa penanya yang menyampaikan concern atau kekhawatirannya terkait banyaknya desa yang belum terhubung dengan internet karena itu hari ini memang kita ajak dan ini menjadi acara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Prof. Henry Subiakto mohon ini menjadi catatan karena apa namanya tentu new normal ke depan itu justru kebutuhan internet itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar gitu ya bagi siapapun termasuk bukan hanya akses pertama akses internetnya yang merata kemudian akses internet yang juga terjangkau jadi pertama dia harus merata yang kedua kan gak ada gunanya juga merata tapi terlalu mahal jadi harus dipastikan dia terjangkau ini juga membantu tugas-tugas dari para jurnalis kalau misalnya koneksi internetnya mahal padahal banyak sekali sekarang wawancara-wawancara yang dilakukan melalui online melalui zoom dan lain-lain jadi itu satu sebetulnya ada program nanti mungkin bisa dikembangkan oleh Prof. Henry dulu namanya internet masuk desa tapi kurang lebih begini bagaimana Kominfo itu mempunyai program-program untuk membantu koneksi internet secara gratis kami kebetulan di Sumatera Utara juga sudah banyak bersama Kominfo jadi program Kominfo namun kami tunjukkan daerah-daerah yang belum terkoneksi internet dan dibantu baik itu di kantor desanya ataupun biasanya di puskesmas karena sekarang juga data-data pasien kan harus online bahkan sebelum COVID-19 waktu itu kan sudah ada rencana untuk membuat informasi rumah sakit secara online sehingga ada yang dibantu di puskesmas ada yang dibantu di kantor desa ada yang dibantu di sekolah-sekolah jadi idealnya di masing-masing desa itu paling tidak ada satu koneksi yang dibangun di sana dan itu digratiskan sehingga ada akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekarang juga banyak sekali program-program pemerintah yang memang akses informasinya melalui online jadi memang supaya ada keadilan informasi keadilan kesempatan kerja maka memang pemerataan internet itu menjadi amat sangat penting nah teman-teman di media mungkin boleh membantu mendorong dengan mengangkat juga isu-isu terkait pemerataan akses internet ini supaya pemerintah bisa betul-betul kita kawal untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di internet meskipun secara umum kita perlu apresiasi paling tidak sekarang kita masih bisa bertemu nih dengan Pak Atal dengan teman-teman PWI Sumatera Utara maupun juga di Lampung beserta masyarakat yang tidak atau bukan berasal dari PWI di Sumatera Utara maupun di Lampung yang kalau naik pesawat Lampung sih nggak terlalu jauh ya tapi kalau ke Sumatera Utara kan dua jam kita sekarang bisa bertemu secara online sedikit patah-patah memang suaranya kadang-kadang tapi secara umum kita masih bisa berkomunikasi dengan baik jadi itu juga kita perlu apresiasi KEMCOM Info hanya kita perlu memang meningkatkan lagi ke depan koneksi internet yang lebih merata dan lebih terjangkau lebih terjangkaunya itu karena memang volume penggunaannya menjadi menjadi banyak gitu ya tadi apa yang sekarang lalu menanggapi yang disampaikan Pak Atal mengenai ada juga tadi yang masuk di chat kan wartawannya kan juga harus sehat tidak cuma produk liputannya gitu kami di Komisi satu kebetulan waktu itu apa sebagai Ketua Komisi satu pernah menghubungkan Dewan Pers dengan Menko Perekonomian dan sudah ada sedikit bantuan insentif pajak untuk perusahaannya memang perusahaan internet dimudahkan pajaknya saya tidak tahu persisnya tapi teman-teman yang memiliki perusahaan pers bisa berhubungan atau mendaftarkan diri kepada di Kementerian Keuangan khususnya di JEN Pajak mengenai keringanan-keringanan pajak untuk perusahaan pers kami tahu ini belum cukup mungkin untuk membantu menyehatkan teman-teman wartawan ke depan kita akan dorong lagi supaya ada bantuan-bantuan yang bentuknya memang karena kan sensitif ya Pak Atal kalau bicara tentang bantuan untuk pers ada beberapa media yang tidak ingin wartawannya dibantu secara langsung karena maunya melalui perusahaan pers tapi ada juga ikatan wartawan yang ingin juga dan memang menurut saya layak juga mendapat bantuan kalau memang terdampak karena bahan sos-bahan sos itu kepada siapapun tidak mengenal profesi yang terkena dampak COVID-19 jadi kalau memang si wartawan ini betul-betul terkena dampak COVID-19 menurut saya tidak perlu ada rasa apa ya kesungkanan tapi nanti silahkan ini kan dari Dewan First dan para konstituennya termasuk TWU untuk memberikan masukan-masukan hanya kemarin karena masukannya masih beragam untuk itu akhirnya diputuskan untuk menunda dulu tapi yang sudah dilakukan adalah keringanan atau memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan pers ke depan memang persis sebelum COVID ya kita ketemu dengan Pak Atal di di mana Pak Atal itu di BNPB bukan itu yang kita di hud hud wartawan hud hari pers nasional kan kita sudah bahas mengenai langsungan jadi sebetulnya Presiden waktu itu juga sudah menyampaikan Pak Presiden yang sedang berulang tahun hari ini sedang beliau sudah membuka diri minta kepada teman-teman pers kira-kira peraturan seperti apa bentuknya seperti apa yang bisa memudahkan jadi beliau kalau nggak salah sudah janji kepada para pemret yang malam sebelumnya bertemu dengan ketua PWI dan di hari di hari peringatan pers itu kan beliau juga menyatakan berli kemana nih berli mari kita mari kita apa tagih janjinya dengan membantu kira-kira bagaimana bunyi peraturan pemerintah yang bisa dikeluarkan pemerintah untuk membantu pers itu mungkin menurut saya sambil apa ya memang teman-teman mohon maaf sekarang apapun profesinya harus adaptif ya jadi meskipun kita wartawan kalau memang ada kelonggaran-kelonggaran waktu tidak tidak salah juga untuk melakukan wira usaha sendiri gitu ya ini masa yang sulit Pak Atta kami sekali lagi mengapresiasi sekali wartawan yang telah bekerja di segala keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini karena kalau tidak ada teman-teman memang masyarakat akan kesulitan sekali untuk mendapatkan informasi jadi tetap semangat kita memang tahu pasti ini masa-masa yang sulit tapi mari kita coba cari sama-sama solusinya Mbak Sara terima kasih terima kasih Ibu Mutia tadi atas jawaban-jawabannya mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya tadi kita sudah mendengar Ibu Mutia Komisi 1 sebagai Komisi 1 juga telah menghubungkan Dewan Pers dan Kementerian Perekonomian untuk adanya keringanan-keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan Pers juga tadi Ibu Mutia telah memberitahu kita bahwa Presiden membuka lebar sekali masukan bagi para Pers agar ke depannya peraturan-peraturan yang diterapkan dapat berdampak baik bagi perusahaan Pers maupun Pers pada umumnya tetap semangat salam dari Ibu Mutia tadi untuk seluruh Dewan Pers PWI-PWI Lampung Sumatera Utara Pusat ataupun seluruh Indonesia gitu ya baiklah Bapak Ibu kita buka termin kedua yang berisi tiga orang penanya juga yang pertama saya lihat sudah ada Pak Awaludin Bapak Awaludin yang kedua Bapak Andri Kurniawan dan yang ketiga Bapak Jati Waluyo baik yang pertama dulu saya persilahkan untuk Bapak Awaludin silahkan sampaikan nama dan ini pertanyaannya untuk siapa Pak Awaludin bisa di-unmute dulu ya host tolong di-unmute Pak Awaludin silahkan Pak selamat sore selamat sore majuah-juah ketua juah-juah 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 ya horas ya ini saya nama Waludin wartawan harian analisa di daerah Kabupaten Asahan ya memang terus terang sekali ini memang sangat merasakan dampak pada pandemi COVID-19 ini jadi berkaitan dengan soalan saya melihat bahwasannya yang sangat menyakitkan bagi kita pada saat hari raya Sudah muncul sebuah pemberitaan yang mengatakan bahwa karena ada satu keluarga terkena COVID-19 setelah melaksanakan surat air dan itu masih tayang sampai saat ini di beberapa media online dan ini saya melihat bahwasannya ini adalah sebuah pemberitaan yang gak benar saya melihat kenapa karena pemberitaan itu ya saya lihat memang sangat sangat-sangat diskriminasi sekali sebalik-balik karena melaksanakan solat air itu pada menimbulkan satu keluarga terkena virus COVID-19 tersebut padahal berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya tidak demikian dan sampai saat ini itu masih tetap tayang di media online mungkin kepada PEMINFO Kementerian Prof. Henry bisa mem-blacklist ataupun meng-cut berita online itu sehingga tidak bisa menjadi sehingga tidak terpublis kembali lagi ke masyarakat luas dan juga kepada ketua umum agar bisa saya pikir mudah untuk mencarinya menyakitkan kemarin itu saya melihat itu dua hari setelah lebaran muncullah pemberitaan itu dan itu sangat kira sekali padahal nyatanya bukan demikian mungkin bisa dari Pak Atal mungkin bisa melakukan pembinaan dari segi ya kalau memang termasuk di bawah PWI mungkin itu bisa kita tegur mungkin ini saja saya akhiri ya bila itu saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Waluddin dari PWI Asahan Sumatera Utara ya Pak ya tadi pertanyaannya adalah banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang diskriminatif baik di social media maupun di media online begitu ya lalu bagaimana sih akhirnya Kominfo dan PWI apakah bisa memblok berita-berita yang diskriminatif seperti tersebut berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari untuk Pak Andri Kurniawan silahkan Pak ya terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Lampung dulu ini Pak Tabikpun jawabannya iya pun kalau di Lampung iya pun iya pun iya pun nah jadi terima kasih sudah dikasih kesempatan ini ketemu narasumber yang luar biasa Mbak Mertia Bang Ajis Pak Atal dan Pak Henry dari Kominfo saya tadi mencatat ini juga berkaitan sebenarnya dengan kerja-kerja jurnalistik untuk menjangkau daerah-daerah yang masih kekurangan akses internet gitu ya jadi memang kerja wartawan sekarang lebih banyak menggunakan akses internet tapi ada daerah-daerah yang juga kurang dapat menjangkau internet tadi saya coba agak sedikit luruskan Pak Bu atau Bang bahwasannya di Lampung ini sebenarnya tidak terlalu ekstrim-ekstrim sekali ya internetnya masih banyak yang banyak bisa menjangkau internet gitu ya karena berdasarkan data yang saya baca di webnya Komenkominfo ya ada program bakti atau badan aksesibilitas telekomunikasi informasi betul Prof Henry ya itu di Lampung itu hanya tinggal satu kabupaten kalau tidak salah yang masih masuk dalam kabupaten yang 3T begitu ya tertinggal terluar begitu artinya sebenarnya secara umum Lampung sudah baik secara internet biasanya memang ada beberapa daerah yang itu providernya beda-beda Bang Ajis gitu Mbak Mutiam misalnya ada daerah yang ternyata bisa pakai entry tapi malah telekomsel tidak bisa gitu jadi memang sebenarnya dia random ya tidak tidak rata begitu nah ini yang saya catat tadi ada sekitar 60-80 info hoax yang dicatat oleh Komenkominfo setiap minggunya Prof Henry ini info hoax seperti apa yang sudah diklarif diklasifikasi oleh Komenkominfo Prof Henry karena kan hoax ini juga katanya ada yang bilang hoaxnya berasal dari pemerintah begitu nah jadi ini yang yang mau saya tanyakan klasifikasi hoaxnya seperti apa yang tercatat 60-80 info hoax itu Prof setiap minggunya apalagi yang Mbak Mutiam malah bilang sekitar 600 info hoax ya soal COVID gitu selamat Mas Andri suaranya terputus-putus Mas ya sampai mana tadi Mbak sampai tadi Bu Mutia berbicara bahwa ada 600 ya Bu Mutia ada 600 info hoax malah mencatat tadi ya artinya ini konkret dari Komenkominfo untuk menangkal info ini bagaimana gitu klasifikasinya apa saja itu saja Mbak moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andri tadi bertanya tentang klasifikasi hoax yang ada di Komenvo itu seperti apa dan bagaimana sih cara Komenvo ini menangkal hoax tersebut seperti itu ya Mas Andri ya ya Mas Andri profesinya apa Mas di sana Oh Oh ya saya jurnalis di saya tergabung di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IGTI Lampung sebenarnya Mas saya di Indusiar dan IGTV Lampung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Lampung Mas ya Dan ada web juga sih bikin web sendiri daerah website Selama pandemi ini apa Mas yang dirasa apakah apa kesusahan-kesusahannya tantangannya kira-kira apa yang dirasa di sana Kalau tadi Pak Atal bilang wartawan itu sebenarnya apa namanya nurut gitu ya beberapa teman-teman di sini malah kadang-kadang curhat wartawan itu nggak nurut gitu kumpul di di apa namanya di press room gitu masih ramai 20-30 orang habis liputan orang sembuh malah kumpul sama teman-temannya jadi kadang-kadang ada yang ada yang curhat gitu yang udah sih kalau habis liputan yang sembuh itu jangan gabung dulu atau apa gitu tapi kadang-kadang masih ada tapi ya secara umum sih kata Pak Atal benar gitu wartawan sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik ya sudah pakai masker sudah pakai face shield saya juga baru dapat face shield kiriman dari JTI Pusat juga jadi ya Alhamdulillah kita sudah menerapkan itu Alhamdulillah sudah dapat face shield Mas baru tadi baru tapi belum saya pakai Mbak nggak malu sebenarnya nggak malu ya tapi saya cowa segera dipakai Mas ya oke baik tadi Pak Atal tadi dapat masukan dari Pak Andri katanya kawan-kawan vers Lampung masih ada beberapa yang masih nggak nurut cuma itu hal biasa ya Pak ya teman-teman masukan gitu ya Pak enggak jadi mungkin benar juga kata Pak Atal mohon maaf Pak Atal benar juga kata Pak Atal wartawan yang menginformasikan tapi bisa juga siapa tuh jadi carrier gitu karena berhubungan dengan banyak orang gitu kalau itu kan bisa aja karena tadi kebetulan belum beli ya betul ini nggak setiain ya dicari dulu lah ada yang begitu dia mau pakai belum dapat belum punya gitu ya Pak ini unik kalau wartawan jadi bukan bandel kalau saya nggak bandel ya nggak bandel karena ini daya tahannya luar biasa wartawan dibanting kayak apa dia tetap kerja sangat mungkin provisinya sepakat kalau itu ada yang kayak begini saya tahu gimana makanya saya pun tidak mau pindah-pindah kerja apapun sumur hidup saya yaudahlah wartawan luar biasa sekali ketua PWI kita ya iya betul baik bapak ibu kita lanjut ke penanyaan ketiga tadi ada Pak Jati Waluyo boleh di unmute dulu tolong Pak Jati Waluyo bisa sebutkan nama dan dari mana Pak silahkan Pak nanya aku juga halo halo Pak videonya boleh dinyalakan maaf ini dari tadi halo Pak koneksinya terputus sepertinya Pak Jati Waluyo halo iya halo Pak bisa didengar tapi videonya tidak bisa dinyalakan ya Pak iya video nggak bisa dinyalakan dari awal tadi zoom udah dicoba-coba nggak bisa dinyalakan jadi nggak apa-apa langsung saja menuju ke pertanyaannya tadi mau itu aja mau bertanya ke Prof itu tadi kan mengungkapkan bahwa ada hoax di media-media media-media sosial maupun beberapa media online yang sedikit nggak dalam tanda kutip belum gitu nah sampai dengan dari awal pandemi covid ini sampai dengan saat ini berapa sih data yang udah diblokir atau di handle oleh Kominfo sendiri sampai dengan saat ini nah dari data yang udah diblokir itu sekiranya ada berapa akun yang udah diblokir oleh Kominfo apakah nah terus cara menangkal selanjutnya itu gimana Pak kan itu kan banyak akun di media sosial itu kan berkeliaran gitu bebas sedangkan yang namanya media masa itu kan kayak bahkan bisa dikatakan lebih banyak dari lebih banyak media sosial yang berkeliaran penyebar berita-berita hoax seperti itu mau gimana pun juga kita sebagai jurnalis untuk menulis berita itu pasti beritanya gitu-gitu bahasanya satu dan di-share oleh media-media tertentu sedangkan mereka itu kayak masif gitu untuk menyebarnya nah cara menangkalnya itu seperti apa dan datanya itu tadi Pak mau diperjelas lagi datanya seperti apa dan mayoritas kan Kominfo bisa melihat sendiri bisa melihat ya Pak ya itu berasal dari wilayah mana aja nah itu dari daerah mana aja Pak untuk penyebar hoax dan penyebar berita-berita bohong itu sendiri yang membuat rancu di masyarakat itu sendiri nah yang kedua itu aku mau bertanya ke Ibu Mutia sama dari Kominfo sendiri bahkan sama Pak Atal sendiri bagaimana sih upaya Pak kayak banyak saat ini kan di tengah pandemi ini gak sedikit dari perusahaan-perusahaan pers termasuk di tempat kerja saya sendiri udah banyak merumahkan bahkan memecat karyawannya karena notabene emang gak ada pemasukan yang lebih dari itu dan bahkan udah mengurangi halaman nah itu cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk menyelamatkan media-media pers yang terpercaya itu seperti apa kayak apa yang upaya apa yang sudah dilakukan selain dari pengurangan pajak yang insentif pajak yang diberikan oleh kementerian keuangan itu sendiri nah itu seperti itu aja sih Pak Bu terima kasih baik terima kasih Mas Jati Waluyo tadi bertanya untuk Prof Henry berapa data yang sudah diblokir dari orang-orang yang menyebar hoax dan juga klasifikasinya dari daerah mana-mana saja yang kedua adalah bagaimana sih penanganan terhadap akun-akun kalau tadi kan Mas Awaludin bagaimana penanganan DPR dan Kominfo tentang berita hoax kalau sekarang Pak Jati Waluyo bertanya tentang penanganan terhadap akun-akun yang suka menyebar luaskan hoax itu seperti apa dan selanjutnya bagaimana sih upaya Ibu Mutia sebagai Komisi 1 bagaimana juga upaya Pak Atal Depari bagaimana juga upaya dari PWI tadi dalam mengurangi PHK atau pemecatan untuk teman-teman wartawan gitu ya baiklah langsung saja kita akan menjawab dari tiga penanya ini mungkin yang pertama Prof Henry terlebih dahulu ya karena sepertinya seluruh pertanyaan ada untuk Prof Henry-nya bisa dijawab Prof Henry pertama dari Pak Awaludin tadi bertanya yang dari Asahan Sumatera Utara pemberitaan yang diskriminatif bagaimana cara memblok berita-berita yang ada di media yang kedua Pak Andri Kurniawan hoax itu klasifikasinya seperti apa menurut Kominfo dan bagaimana Kominfo menangani hoax tersebut bekerjasama dengan DPR dan yang ketiga data yang sudah diblokir ada berapa daerah mana saja dan penanganan terhadap akun-akunnya bagaimana seperti itu silahkan dijawab Prof baik terima kasih pertama untuk Pak Awaludin yang tadi mencontohkan bahwa ada berita yang menyakitkan karena satu keluarga setelah ikut sholat Idri Fitri itu diberitakan terkena terkena COVID padahal aslinya tidak kalau ada berita yang yang mengandung kebohongan atau hoax atau katakanlah ada kesalahan pemberitaan apakah kesalahannya itu sengaja atau tidak sebaiknya media itu justru harus menjadi fact checker jadi media yang dikelola oleh wartawan-wartawan profesional di bawah PWI akan semakin bagus kalau membuat berita meng-counter berita-berita hoax menjadi fact checker sekarang sudah menjadi semacam tren ya bahwa media-media yang punya reputasi itu sekarang punya rubrik tentang apakah ini hoax atau tidak jadi dibuka aja berita yang menyebutkan itu sebagai berita betul ternyata itu hoax aslinya begini loh jadi sekaligus untuk menunjukkan reputasi atau juga akurasi dari media atau wartawan yang dari PWI jadi Pak Awaludin bisa menunjukkan itu bahwa kesalahan yang ada di media sebelumnya yang online yang abal-abal tadi dicoba diklarifikasi kita konfirmasi dengan fakta yang sungguhnya terjadi ini sekarang banyak dilakukan oleh media-media besar mereka mencoba untuk mengkomparasikan yang hoax dengan yang berita yang objektif karena apa masyarakat memang ada yang senang dengan hoax tapi lebih banyak lagi orang yang ingin tahu ini hoax atau tidak sehingga mereka mencari berita yang dipercaya yang untuk mengonter atau mengabaikan atau menyalahkan yang hoax tadi kalau pemerintah sendiri sebenarnya gini Kominfo itu tugasnya bukan untuk memblokir pemberitaan tapi lebih pada memblokir konten-konten yang melanggar perundang-undangan jadi kalau sudah melanggar perundang-undangan kita blokir tapi kalau hoax saja itu tidak selalu harus diblokir misalnya karena hoax itu ada yang disebarkan lewat WhatsApp disebarkan lewat Twitter disebarkan lewat Facebook kemudian akun-akunnya itu di bawah korporasi perusahaan yang ada di luar negara kita ada di Amerika kalau pemerintah mau memblok akun itu tidak bisa langsung tapi harus minta izin atau memberikan permintaan kepada kantor Twitter yang ada di luar negeri jadi kita minta kepada kantor Twitter yang ada di luar negeri kita minta kepada atau melaporkan lewat mekanisme Twitter tapi itu agak lama agak lama berbeda dengan kalau misalnya yang berita atau konten yang bermasalah itu ada di situs kalau situs itu pemerintah bisa langsung memblokir situs yang bukan pers karena kalau pers tidak bisa karena pers diblokir itu mengelanggar undang-undang pers undang nomor 40 tahun 99 tapi kalau situs itu bukan pers dia menyebarkan konten-konten yang katakanlah melanggar perundang-undangan menentang ideologi negara misalnya atau mengandung konten-konten pornografi dan hoax hoax itu tidak boleh karena di undang-undang nomor 1 tahun 1946 dilarang menyebarkan kabar bohong itu bisa kita blokir tapi kalaupun tidak diblokir bisa cuma di-stampel stamper ini hoax gitu ya dan macam-macam ini apa ini kriteria-kriterianya ada dari luar negeri misalnya ini pemerintah itali minta dibacakan Al-Quran dan doa-doa untuk melawan corona itu ada dulu berita seperti itu padahal itu berita itu hoax maka kita stampel hoax gitu apa macam-macam ada video di di-share-share isinya orang yang mengeluarkan semacam bahak kental dia berkata ini COVID yang padahal itu adalah cancer penyakit kanker nah banyak sekali hoax-hoax itu nah Kominfo itu selain memblokir juga memberikan stampel atau juga melaporkan tadi tapi kalau melaporkan ini agak cukup lama itu yang dilakukan kemudian daerah mana nah ini ini kalau datanya saya saya ada tapi masih di HP saya ini bisa saya tampilkan ke situ beberapa ada di berbagai daerah terutama agak ini ya yang karena kan mereka munculnya di Facebook ada yang di Facebook ada yang di di itu memang jumlahnya juga setiap hari berubah-ubah tadi saya katakan tiap minggu itu rata-rata antara 60 80 kadang-kadang turun tergantung tapi nampaknya memang bangsa kita atau masyarakat kita ini ada yang suka terhadap hoax nyatanya beredar terus karena ada yang menyukai kan tapi juga ada suka menyebarkan makanya ini sebenarnya adalah kesempatan bagi media-media berreputasi untuk memverifikasi karena anti-hoax yang fact checker tadi itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalau jumlahnya ini yang sudah ditangani langsung ditangani oleh polisi itu sekarang sudah sekitar ini dua minggu yang lalu ini ada jumlahnya 103 ini sudah ditangani oleh polisi minggu yang lalu sekarang sudah sekitar 110 langsung kita laporkan ke polisi karena melanggar perundang-undangan yang dilaporkan polisi tapi yang ini rata-rata yang tadi saya sebutkan ada yang 80 ada yang 60 ini rata-rata perminggu ini hampir merata di berbagai daerah karena dia muncul dari sosial media agak minta maaf saya tidak bisa nampilkan karena saya nggak nyangka kalau ada pertanyaan tentang data-data saya siapkan data-data tapi intinya Kominfo punya data-datanya cuman memang ini persoalan hoax persoalan PR kita bersama bahwa ternyata masyarakat kita ini begitu mudah banyak sekali apa ini platform-platform yang dimanfaatkan untuk penyebaran hoax oleh karenanya tahun 2019 yang lalu pemerintah membuat PP baru revisi PP 82 2012 namanya PP nomor 71 tahun 2019 disitu ada klausul regulasi yang yang intinya adalah kalau platform itu membiarkan konten-kontennya itu melanggar perundang-undangan termasuk hoax tadi melanggar undang-undang kita akan mengenakan sanksi kepada platform jadi tidak hanya sanksi itu kepada penyebar hoax orang-orangnya tidak hanya sanksi itu kepada personal masyarakat warga negara tapi sekarang dengan PP itu kita akan memberikan sanksi walaupun sanksinya denda atau administrasi cuma memang aturan berapa jumlah besaran denda ini yang masih dihitung karena baru 2019 akhir dan sekarang pelaksanaannya harus dengan permen itu belum selesai untuk menghitung dendanya tapi ini kita akan mudah-mudahan dengan PP itu ke depan kita bisa memberikan semacam teguran sanksi pertama sanksi apa ini peringatan pertama peringatan kedua peringatan ketiga baru kemudian sanksi denda kepada perusahaan perusahaan aplikasi termasuk whatsapp termasuk twitter dan sebagainya walaupun juga itu tidak mudah tapi minimal kita bikin aturannya demikian terima kasih baik terima kasih prof tadi atas jawabannya bahwa media-media jaman sekarang juga harus ada fact checkernya ya prof ya karena juga sudah beredar beberapa media yang benarkah ini seperti ini gitu ya nanti ada fact checkernya itu menarik sekali itu pasti menarik tidak kalah dengan hoaxnya betul betul saya juga suka baca tuh sampai akhirnya kita jadi oh ternyata bohong ya ini orang gitu ya pak nah tadi prof juga berbicara bahwa yang bisa directly diblokir oleh kominfo adalah konten-konten yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar begitu ya pak karena kalau yang ada di situs itu bisa diblokir yang ada di situs yang bukan pers ya pak biasal bukan pers tapi kalau ada di platform ada di facebook ada di twitter kita gak bisa kita misalnya blokir situs blokir platformnya kalau suruh blokir facebook bisa blokir akunnya gak bisa teknologi gak bisa kita hanya bisa minta tolong kepada facebook akun ini bermasalah minta tolong kepada twitter akun ini bermasalah minta tolong tapi kalau suruh blokir misalnya twitter keseluruhan facebook keseluruhan instagram keseluruhan itu bisanya seperti itu. Tapi kalau kita blokir, tentu saja pemerintah akan dianggap otoriter. Iya, betul ya Pak. Jadi yang bisa diberikan sanksi atau ditegur adalah platformnya. Tidak bisa langsung dengan serta-merta akun ini di sebuah Facebook hoax. Lalu pemerintah diminta untuk langsung blokir. Tidak bisa. Karena platform juga punya tanggung jawabnya sendiri. Teknologinya tidak memungkinkan blokir akun. Karena platformnya juga punya tanggung jawab sendiri ya Pak. Untuk akhirnya akun-akun mana yang menyebarkan hoax, akun-akun mana yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Terima kasih Prof. Henry tadi atas jawabannya. Tadi juga Prof. sudah menunjukkan ada 103 hoax yang sudah ditangani polisi dalam minggu-minggu ini ya Pak. Dan yang saya lihat juga sebenarnya orang-orang zaman sekarang hampir sudah takut sepertinya kalau mau buat hoax. Karena zaman sekarang apa-apa dilaporkan ke polisi dan bisa langsung ditindak oleh Polri. Gitu ya. Banyak sekali hoax-hoax yang menimpa misalnya seseorang public figure atau apapun yang akhirnya dilaporkan ke polisi lalu langsung ditindak. Mungkin akhirnya itu bisa memimbulkan efek-efek jerah di kemudian hari. Seperti itu ya Prof. Terima kasih Prof. Henry atas jawabannya. Selanjutnya untuk Bu Mutia. Tadi pertanyaannya sama seperti Prof. Henry. Pertama Pak Waludin bertanya bagaimana peran DPR RI untuk pemblokiran berita-berita yang sampai sekarang masih ada di platform yang sangat diskriminatif. Yang kedua, bagaimana sih DPR hampir sama pertanyaannya menangani hoax yang beredar di masyarakat. Dan bagaimana upaya DPR RI untuk mengurangi PHK atau pemecatan untuk teman-teman wartawan di Indonesia. Seperti itu Ibu Mutia bisa langsung dijawab pertanyaannya. Dipersilakan Ibu Mutia untuk menjawab. Ya, kerengeran ya Mbak Sara ya. Ya Pak, Ibu Kedera. Jadi tadi ada beberapa tadi yang dari Pak Waludin tentang pemblokiran tadi sudah dijawab panjang ya. Sebentar. Dijawab panjang oleh Prof. Henry. Tapi kurang lebih memang begini. bahwa hoax itu kan membuatnya gampang ya. Membuatnya gampang daripada mengejarnya. Jadi meskipun pemerintah selalu berupaya untuk melakukan apa namanya penghapusan atau pemblokiran atau warning. Jadi ada juga hoax yang diberi peringatan. Ada situsnya ya, kalau nggak salah. Di mana kita bisa memeriksa mana berita yang hoax dan mana yang bukan. Sesungguhnya tapi kan ada undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo yaitu undang-undang ITE. Teman-teman pasti tahu kan ini undang-undang yang nggak terlalu populer di kalangan wartawan. Tapi mungkin sekarang kita bisa melihat sedikit konteksnya di mana memang banyak sekali hoax yang ada meskipun undang-undangnya sudah ada gitu ya. Artinya kayaknya belum pada takut gitu loh. Ada aturan perundangan terkait ini. Syukurnya undang-undang ini tidak memakan korban atau tidak banyak. Saya nggak tahu apakah ada dari pihak wartawan tapi setahu saya tidak ada pihak wartawan yang dibawa karena hukum dengan undang-undang ini. Artinya justru hoax itu lebih banyak bukan dilakukan oleh wartawan beneran tapi banyak oleh wartawan bukan wartawan nanya namanya ya tapi mengatasnamakan wartawan kemudian di media sosial menyebarluaskan berita hoax. Jadi yang bisa dilakukan oleh DPR adalah itu tadi undang-undang sebenarnya sudah lahir tinggal penegakan hukumnya yang kita harapkan bisa lebih ketat lagi. Kita juga sudah ini Pak Atal kan kita juga sedang ini terkait perlindungan data pribadi jadi kita juga sedang membahas di DPR undang-undang terkait perlindungan data pribadi sehingga ini juga bisa nanti mungkin melekapi undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE jadi itu tadi tapi yang paling utama sih memang bukan pemblokiran karena pemblokiran bisa terus-terusan tapi literasi digital bagaimana masyarakat diberitahu atau di diberi pemahaman mengenai cara membedakan informasi yang palsu dengan informasi yang benar gitu karena pada ujungnya bagaimana masyarakat menyaring informasi itulah yang paling efektif nah kominfo kita dorong untuk melakukan literasi digital dan masyarakat kita dorong untuk membaca berita-berita yang berasal dari media-media yang jelas gitu bukan media-media sosmed saja tapi media-media mainstream itu yang kita harapkan nah teman-teman media mainstream akhirnya punya PR yang PR yang lebih berat tapi saya yakin ada saatnya masyarakat akan jenuh dan akhirnya ketika mencari berita yang benar mereka akan kembali ke media mainstream karena di sosmed sudah begitu banyak sampah dalam tanda kutip sampah atau berita-berita yang palsu berita yang hoax berita penebar kebencian yang begitu masif sehingga ketika mereka ingin mencari informasi yang benar maka mereka kita harapkan akan kembali kepada media media mainstream Mas Andri mewakili tadi teman-teman pers di Lampung ya jadi gak seburuk itu ya koneksi internetnya Pak Hendri di Kominfo bisa agak lega sedikit tadi yang disampaikan Pak Ajis memang di pinggiran-pinggirannya yang mungkin masih agak kesulitan akses internet tapi betul tadi kayaknya Pak Andri ini hafal dengan program-program Kominfo betul tadi ada dari bakti misalnya yang saya sampaikan dengan Komisi 1 kita komunikasi baik sehingga kami biasanya memberitahu di masing-masing wilayah yang kita kenal jika disitu ada daerah yang masih belum terhubung dengan koneksi internet maka kita meminta bakti untuk memberi perhatian khusus tentu bakti ada di bawah Kominfo untuk memberikan apa namanya akses-akses internet di daerah-daerah tersebut kemudian Mas Jati Waluyo bagaimana upaya pemerintah untuk dan DPR ya kalau dari sisi saya melihat perusahaan pers banyak yang betul banyak yang berumahkan karyawan terutama kontributor yang paling pertama terdampak itu kontributor saya dengar banyak sekali informasi akhirnya kontributor tidak diaktifkan sehingga tentu dampaknya luar biasa jadi lebih banyak perusahaan pers itu mencari informasi dengan berbagai cara lainnya tapi tidak terlalu melibatkan kontributor jadi ini memang catatan kita banyak halaman yang sudah berkurang kalau untuk media cetak kemarin saya juga mendapat masukan bagaimana supaya untuk media cetak terutama kertasnya juga ada perlakuan khusus untuk perusahaan pers dan itu semua sedang dibahas dan sudah kita berikan masukannya kepada Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto karena memang juga apa ini di bawah beliau termasuk Peraturan Menteri Keuangan yang untuk insentif pajak memang dilematis tapi kita akan coba terus untuk dorong dilematis itu artinya pemerintah melihat begitu banyak industri yang almost collapsing at the same time tapi saya karena dulunya wartawan saya akan coba dorong terus memang kan kita juga melihat teman-teman di industri pariwisata perhotelan misalnya yang juga terdampak luar biasa banyak lagi industri lain juga yang terpukul luar biasa tapi saya tetap akan terus memperjuangkan karena menurut saya industri pers ini meskipun semua industri ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa tapi industri pers ini terutama yang harus dikuatkan karena dia juga sebagai bagian dari pilar demokrasi bangsa begitu mungkin Mbak Sara ya tadi ada pertanyaan lewat chat ada Ibu pertanyaan lewat chat untuk Ibu Mutia ini Mas nah udah tadi udah ya tapi kalau regulasi itu kan di undang-undang ITE juga jelas ya saya lupa 4 tahun ya 4 tahun kalau tidak salah untuk berita-berita palsu oh ini untuk para politikus pimpinan daerah wah saya gak tahu kasusnya nih di daerahnya bukan tetap tetap hukum Mbak tapi di tengah suasana pandemi ini kan oh iya jadi ucapan-ucapan pemimpin daerah gitu ya ya bantuan-bantuan kan banyak bergulir nih Mbak untuk dengan masyarakat yang terdampak COVID sama tidak banyak banyak juga kalangan politikus pemerintah itu mempolitisir semuanya itu Mbak dengan speaker ataupun gambar ataupun lain ke depan kita menghadapi suasana pirkada setel itu kan bisa dilaporkan ya mas kemarin tuh ada kasus saya lupa ya di Jawa Tengah apa dimana ya itu program Bansos pemerintah pusat tapi kemudian ditempel dengan stiker kepala daerah itu kan kemudian dapat dapat teguran gitu ya jadi itu kalau misalnya ditemukan silahkan saja tapi harus dilihat dulu kalau memang itu adalah dari pribadi saya rasa semua orang boleh menaruhnya kalau dari pribadi ya misalnya saya ingin memberikan gitu ya ada muka saya nah selama secara pribadi itu memang dibolehkan yang tidak boleh adalah bagaimana kalau Bansosnya Bansos pemerintah tugas kepala daerah tersebut hanya menyalurkan saja sebetulnya tapi ditempel dengan foto kepala daerah yang memang akan ikut pilkada meskipun aturannya belum jelas karena sampai saat ini kan calon kepala daerah itu belum ada karena penasarannya belum dimulai tapi ketika diduga terjadi pelanggaran itu sebetulnya bisa dilaporkan sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa daerah juga dilaporkan ke pusat hanya memang ya itu karena sekarang ini kan semua ingin melakukan perannya masing-masing banyak juga partai politik yang menaruh apa logonya dan lain-lain menurut saya itu sebagai bantuan sah-sah saja tinggal masyarakat yang menilai toh tidak ada kewajiban kalau terima yang warnanya apa nanti sensitif ya kalau warna ya kalau misalnya warnanya putih nanti harus milik putih kan tidak ada juga seperti itu kalau itu sifatnya bantuan dari pribadi tapi kalau bantuan dari pemerintah sesungguhnya tidak boleh lagi ada penempelan penempelan tanda gambar di bantuan sosial milik pemerintah tersebut kecuali yang memang sudah dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah itu mungkin mas kemudian itu ada pertanyaan dari Deddy Riansyah Bu bagaimana langkah upaya pemerintah untuk menenangkan masyarakat dengan kebijakan new normal bang Deddy ya tadi saya lihat terima kasih ini bang Deddy dari Sumatera Utara kan ya kalau gak salah karena di chat gak kelihatan mukanya tapi kita bantu saya rasa teman-teman media juga perlu membantu sepatutnya jadi bukan berarti pemerintah tidak boleh salah tapi sepatutnya karena kami juga dari DPR RI karena kita melihat bagaimana new normal ini sesuatu yang harus dihadapi dan masyarakat tentu tidak boleh panik sehingga kita dalam pemberitaan juga jangan yang membuat panik begitu ya kritis-kritis ya dalam tahap yang wajar kritik dengan solusi menurut saya sah-sah saja yang kita khawatirkan adalah bagaimana pemberitaan yang menakutkan lalu tanpa solusi sehingga masyarakat jadi kebingungan tidak usah ditakuti saja kondisi ini sebetulnya sudah sangat menakutkan bagi kita semua termasuk kami semua karena kita harus merancang Indonesia ke depan seperti apa kita sama-sama merancang Indonesia ke depan seperti apa jurnalistik industri-nya akan beradaptasi seperti apa karena kan semua sektor akan harus beradaptasi dengan dunia pasca COVID sesudahnya new normal nanti ada world after COVID bagaimana termasuk politik saya juga mempelajari parlemen pasca COVID itu seperti apa karena sekarang banyak sekali tentu fungsi-fungsi pengawasan yang tidak melulu menjadi tugas DPR saja tapi juga tugas atau karena masyarakat punya tools dengan internet maka masyarakat juga dapat melakukan fungsi-fungsi DPR dalam hal ini fungsi pengawasan jadi akan berubah sekali profesi juga akan banyak berubah dulu ketika saya masuk jadi wartawan karena ketika itu memang profesi wartawan sedang booming dan sedang amat-amat menarik nah sekarang menurut saya profesi yang terkait dengan urusan informasi sedang dalam tantangan yang luar biasa besar karena teknologi informasi membuat informasi itu banjir bagi semua orang dan bagaimana pers dengan kode etiknya dengan 5W plus 1H itu bisa tetap eksis di tengah banjiran informasi itu menurut saya sungguh tantangan yang luar biasa dan kita harus pintar-pintar beradaptasi terhadap dunia baru nanti mungkin itu mungkin Mbak Sara naik jadi intinya jangan membuat lagi menakutkan masyarakat kita tenangkan dengan berita-berita yang benar karena kita semua harus tenang menghadapi masalah ini meskipun memang berat waspada harus kritik dengan solusi tapi jangan panik karena kalau panik mungkin nanti berita-beritanya apa saja bisa diserap karena tadi Bu Mutia sudah bilang bahwa kita sebagai masyarakat juga harus pintar memilah dan memilih berita baca berita-berita dari media mainstream berita yang terpercaya sehingga yang kita dapatkan juga berita-berita yang valid dan tidak hoax dan literasi digital tadi Bu Mutia juga bahas DPR RI Komisi 1 juga telah bekerja sama dengan Kominfo dalam rangka literasi digital secara masif karena selain daripada hoax-hoax yang ditangkal harus ada literasi digital untuk seluruh masyarakat agar bisa memilah dan memilih mana berita yang harus dibaca dan mana berita yang sepertinya tidak usah dibaca terima kasih Bu Mutia tadi atas jawabannya yang terakhir kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Aptal Depari tadi yang pertama Mas Andri Kurniawan juga tadi bilang ya Pak bagaimana sih cara menangani hoax mungkin tadi sudah dijawab dari sisi pemerintah tapi kalau dari sisi PWI sendiri bagaimana cara menangkal atau menangani akun-akun jurnalis atau berita atau faktor manapun yang akhirnya memproduksi sebuah hoax gitu ya Pak Atal Depari yang kedua apakah ada upaya dari PWI dalam rangka mengurangi PHK atau pemecatan yang terjadi kepada teman-teman wartawan apakah ada himbawan kepada perusahaan-perusahaan persnya atau bagaimana dan yang ketiga Pak ini ada pertanyaan di chat untuk Pak Atal Depari dari Mbak Dina Puspa katanya perkenalkan saya Dina wartawan radar Lampung ingin bertanya kepada Pak Ketua PWI bagaimana Pak selama masa pandemi ini yang Mbak Dina lihat kok berita-berita di Youtube yang notabene-nya bukan jurnalis misalnya beliau menyebutkan wawancara seorang artis dengan Menteri Kesehatan itu lebih laku dijual daripada berita-berita yang diterbitkan oleh jurnalis yang profesional itu sendiri begitu Pak Atal Depari mungkin boleh dijawab ketika pertanyaannya saya persiakan soal hoax ini kan masalah klasik selalu jadi perbincangan kita tapi sebenarnya kalau kita verifikasi itu pasti asal kita lakukan verifikasi itu pasti kita gak akan terjebak hoax harus disipin verifikasi ini sekaligus juga tip buat teman-teman sebenarnya kan kita cenderung juga baca kita cenderung kita buat kita juga menarik mungkin kita gak sadar gak ada keinginan untuk verifikasi karena buat kita juga menarik gak boleh kalau di jurnalistik itu pasti itu kita lakukan disiplin verifikasi gak ada lain gak ada lain caranya sebelum ada jawaban verifikasinya kita anggap ini ini masih bohong bahaya ini ini bisa jadi hoax memang harus begitu nah kemudian tadi yang saya dengar dari asahan tadi ya sebenarnya ada berita menurut saya berita bohong tadi ya yang dari asahan berita bohong tentang sholat idul fitri tadi pak iya itu kan udah jelas-jelas berita bohong gitu yang muat apa online apakah online berita atau apa apakah media cetak media pers atau apa produk pers kemudian ini ini kan ada ada juga aturan mengenai verifikasi tapi kita lupakan kalau misalnya dia media produk pers ini kan bisa dipersoalkan ya jangan dibiarkan aja dia tadi ada memang boleh aja anda juga karena pers ini diluluskan berita ini tapi pekerjaan kita bukan melulusin berita orang gitu ya tapi kalau ini produk anggota PW misalnya dia saham ini gampang kita ingatkan bahkan bisa kita laporkan aja malah kan itu pencemaran nama baik berita bohong itu ya bisa bisa dilakukan itu gak boleh dibiarkan ya berita bohong kok kalau aku disini merasa ini wartawan udah udah gemes aja saya ngeliatnya ini mengadah-ngadah namanya mengarang merekayasa iya kan jadi teman-teman saya kira itu dilaporkan aja kalau memang ada PW disana saya kira PW juga akan bisa bekerja untuk itu untuk mengingatkan dia atau meralat dia mencabut beritanya dia harus perbaiki itu gak boleh dia buat berita begitu diedarkan kemudian dibiarkan aja oleh orang-orang yang tahu ini bohong gitu gak boleh nah berita itu kan nanti dianggap benar melulu dan keluarganya kan bisa persoalkan ini mungkin bisa difasilitasi dibimbing keluarganya harus laporkan ya kita buatlah sadar hukum kalau kita mau luruskan itu nah tapi ada juga mengenai tadi mbak ya jawaban saya itu aja mengenai usaha tadi ini memang keadaan kita parah tadi kan sebenarnya tadi presentasi saya itu banyak bicara soal itu saya sebenarnya menggugah ini ya kebetulan juga ada Ibu Mutia ya saya tahu Ibu Mutia itu sangat mencintai profesi kita walaupun dia sekarang bukan lagi mengatakan seksi nih menjadi wartawan sehingga dia pergi ke partai politik gitu ya tapi dia mencintai saya terlibat sih sebenarnya sekali kalau aku PW mengatakan kita ini nggak terima dana cash PW juga begitu dana cash tapi yang menerima adalah perusahaannya karena waktu itu Dewan Per bahas mengenai format insentif kayak apa yang diharapkan saya nggak ikut di Rsek Jen saya aja tapi waktu itu saya dengan Pak Muldoko saya ikut hadir nih tim dari Dewan Per itu saya malah mengatakan begini ini yang konkret aja bisa dibantu pers anggota Dewan Per ini berapa pers yang terverifikasi kalau nggak verifikasi 43 ribu mungkin yang terverifikasi itu kan paling berapa yang sudah diverifikasi oleh DNPS saya bilang Belgia ada datanya insentif untuk media Belgia itu 3 triliun ada jadi sebenarnya Senat Amerika pun pernah bicara ini bagaimana supaya pemerintah beriklan di media karena memang semua media dunia menghadapi masalah ini nah saya bilang Pak Mudoko itu kan ada poin salah satu disitu pinjaman lunak berjangka panjang saya mungkin lebih konkret itu Pak karena kalau misalnya PPN apa untuk kertas sebenarnya kan untuk kertas ini pun nggak banyak lagi kita cetak koran bukan kayak zaman dulu saya koran saya aja berita kuota bisa serus ribu apalah saya mana ada lagi begitu jadi tidak banyak menggunakan kertas sehingga saya merasa tidak tertarik untuk potongan pajak juga sedikit apalagi listrik BPJS terlalu rumit kalau bisa pinjaman lunak berjangka panjang ini bisa langsung kalau ada uang negara bayarannya nanti bisa dikonversi dengan iklan jadi pers pun tidak minta-minta itu kan bagus dan saya sudah ngomong langsung ke Pak Muldoko saya nggak tahu saya bilang malah begini mungkin Pak Presiden nyuruh Pak Muldoko ini karena dianggap mungkin menteri agak lambat-lambat ini saya berharap mungkin Pak Muldoko sudah selesai diurusan saya karena saya begitu karena saya nggak begitu ngerti di lokasi saya bilang begitu ke Pak Muldoko setelah itu saya nggak tahu lagi satu-satunya untuk sekarang ini saya kira objektif kalau pemerintah turun karena di negara lain pun gitu tapi kalau urusan perusahaan kemudian dia harus perak tidak ada perusahaan yang tidak lihat dia harus mengevaluasi perusahaannya bisa sehat bagaimana Anda memang harus rasionalisasi ya itu normal aja diperlakukan normal aja diperlakukan saya pun kalau memang harus menghadapi begitu supaya sehat jalan dulu nah kan bisa juga kita anggap oke biarkanlah saya parkir dulu karena teman-teman saya yang jalan nanti kalau udah sehat perusahaan ini saya masuk lagi istirahat aja dulu gitu ya yang gak bisa dipaksakan juga perusahaan mampunya apa dan saya tahu semua pak media-media besar pun kita dengar kemarin ada yang mengatakan korrespondennya udah dihapuskan ya kan gak di tadi kan ibu mutia juga gak saya tahu lah apa gitu dan saya tahu media yang besar pun sekarang ini udah udah worry dia kalau makin besar dia overheadnya kan makin tinggi kalau yang kecil-kecil aja kayak orang kita yang kecil-kecil juga gitu ya nah ini semua tapi saya bangga kita sekalipun begitu sama dengan sejarah lahirnya warnawan pers semua dulu pers itu adalah pejuang dia gak pernah mulai hitung duitnya dia ikut berjuang ikut juga angkat senjata menulis gila perlu hadapi jeruji nah semangat itu masih ada sekarang nah di covid ini dalam liputan covid itu jelas terlihat ya satu dua adalah jelas itu kan sebenarnya risiko kita untuk kena covid tinggi nih beliputan kayak apapun ya tapi mereka jalan TV itu saya lihat jalan ya kita lihat kan ada kameramen sedangkan wartan fox tadi itu televisi sendiri dia ya kan dia pakai mic besar sendiri aja dia masih dia pakai social distancing sendiri hebat hebat nah itu pak ya mungkin ini juga sedikit maaf mungkin gak perlu didengar oleh ibu musya tapi saya ceritakan ini buat teman-teman ya kita berdoa disemangatinlah supaya ada media-media ini tetap bisa hidup tapi saya juga mengatakan kalau makin cepat neonormal kita pun sebenarnya bisa sehat gak usah jadi beban neonormal kan ini sekarang ini kan gak ada yang iklan diharap semua nah kemudian tadi ibu yang kita di HPN sebenarnya kan yang saya minta di sambutan saya bagaimana hubungan hubungan antara media sosial dengan mainstream media karena kita melihat sangat tidak adil bagaimana google menikmatin iklan mereka gak kena pajak bagaimana facebook yang itu semua gak ada pajaknya sedangkan kita mainstream media udah dipungut pajak berita kita kita ada kode etik yang kita harus patuh mereka cuman ambilin aja berita agregator ambilin aja ini gak adil karena itu bagaimana iklan belanja iklan mereka punya 79% mereka yang menikmatin gak ada regulasi apa-apa nah itu yang kita perlu buat regulasi ini bukan hanya untuk ini secara juga harus diuntungkan dengan pajak oleh google medsos semua ini itu yang sebenarnya itu kalau perancangan undang-undang kan bisa Dewan Pers yang mulai atau pada pemerintah sebenarnya si PWI saya mau bentuk tim juga ini udah mau bentuk supaya kita bikin draft lah nanti kita bisikin ke DPR bisa draft mengenai hubungan media sosial mainstream media dengan media sosial masih banyak sekali yang perlu kita atur sih sebenarnya itu teman-teman mungkin saya lompat-lompat ya saya terima kasih ini aja penjelasan baik terima kasih Pak Atal Depari tadi atas penjelasannya yang sudah menjawab seluruh pertanyaan yang telah diberikan baik baik Bapak dan Ibu sudah selesai sudah sesi tanya-jawab kita pada sore hari ini tadi sudah ada enam penanya yang diajukan dan kita beranjak kepada sesi selanjutnya yaitu closing statement dan juga saya minta kepada narasumber kita yang terhormat masing-masing satu untuk memilih penanya terbaik nama penanya terbaik ya Bapak Ibu kalian baiklah langsung saja closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mutia Fiyadah Hafid Laku Ketua Komisi 1 DPR RI kepada Ibu Mutia silakan oke baik terima kasih Sara saya mau pilih dulu penanyaannya baru kemudian nanti closing statement mungkin saya untuk penanyaan terbaiknya Mas Andri dari Lampung ya Mbak Sara Mas Andri Andri Kurniawan dari PWI Lampung ya Bu ya baik aduh mohon maaf nih yang di Sumatera Utara tapi semuanya tadi bagus semuanya bagus tapi karena harus memilih satu saya memilih Mas Andri dan kemudian tadi untuk closing saya rasa sudah sudah banyak tadi yang disampaikan oleh kami maupun pembicaraan sebelumnya jadi intinya kita apresiasi dengan pers kita akan coba terus bicara dengan pemerintah bagaimana kedepannya Pak Atal silakan hubungi saya kalau ada saran bentuk-bentuk yang kira-kira membantu pers tapi juga feasible atau apa bisa dilakukan oleh pemerintah karena kita tahu juga pemerintah dalam kondisi seperti ini ya juga harus menangani semua industri termasuk pers saya membayangkan apakah bisa ada keringanan-keringanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pulsa-pulsa internet di perusahaan pers itu mungkin bisa jadi salah satu yang dibantu gitu ya kan ada yang biaya-biaya berlangganan di perusahaan pers ini mungkin bisa dikomunikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para operator untuk memberikan keringanan bagus nggak Pak Atal kalau gitu Pak Atal mudah-mudahan bisa membantu ya karena ini lebih feasible ini kalau misalnya kita mendorong operator untuk di kantor-kantor paling tidak karena kalau individu nanti agak sulit mendeteksi tempat-tempatnya tapi paling tidak di kantor-kantor perusahaan pers agar ada keringanan biaya internet itu satu kemudian kami bukan kami pemerintah dan juga DPR mau dibantu kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang memang kita dalam rangka menyelamatkan teman-teman pers juga misalnya ketika kita ingin mengenakan pajak kepada Google dan Netflix Bapak-Ibu mungkin ingat itu di media sosial juga banyak sekali yang tidak setuju atau yang tonnya negatif jadi mohon juga termasuk di media juga menaikkan kritik ada beberapa yang menaikkan kritik terhadap terhadap rencana pajak terhadap Netflix dan Google padahal kan ini justru untuk menyelamatkan apa atau membuat bukan menyelamatkan saja membuat leveling yang adil antara perusahaan pers yang ada di Indonesia dengan mereka yang masuk dan kemudian juga mengambil porsi bisnis informasi di tanah air tapi dari asing tidak apa-apa asing masuk asal tetap mereka sama bayar pajak juga dan lain-lain kebijakan itu terjadi kadang-kadang kalau misalnya kebijakan itu dikritik teman-teman pers ada juga yang ikut mengkritik atau paling tidak membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sih berbagai aplikasi ini harus juga kena pajak sehingga waktu itu kami mencatat juga ada tone-tone negatif dan harusnya menurut kami bahwa ini bisa didukung oleh pers karena ini sesungguhnya untuk kebijakan yang untuk memudahkan atau memberi manfaat untuk pers tanah air jadi mungkin itu tapi terakhir mungkin menyemangati tadi saya dengan Pak Atal akan banyak komunikasi dengan Ketua PWI Sumatera Utara untuk mewakili suara dari Sumatera Utara di daerah memang yang lebih sulit mungkin ya jadi catatan apa perusahaan pers yang kesulitan itu kami temukan banyak masukannya dari daerah-daerah mudah-mudahan Sumatera Utara dan Lampung tidak demikian meskipun saya yakin ada ya tapi tidak serumit atau seberat di daerah-daerah lain dan nanti mungkin bisa PWI mendata atau perusahaan pers yang kesulitan dan ini mungkin list ini bisa kita berikan kepada pemerintah untuk dilihat mana yang dapat dibantu lebih lanjut begitu itu mungkin semangat teman-teman wartawan semuanya baik terima kasih Ibu Mutia atas closing statementnya dan juga atas semangatnya untuk seluruh teman-teman PWI di seluruh Indonesia Bapak-Ibu sekalian selanjutnya kita akan mendengar closing statement dari Profesor Dr. Henry Subiakto selaku staf ahli Menteri Bidang Hukum KEMKOM INFO Republik Indonesia kepada Prof. Henry saya persilahkan terima kasih pertama saya akan menyampaikan closing statement bahwa untuk persoalan internet tadi sedikit saya ingin menambahkan internet itu kadangkala memang lemot bukan hanya karena memang disitu sinyalnya belum ada tapi kadangkala karena ada lonjakan penggunaan tadi saya sebutkan yang menggunakan sekarang naik 448 persen itu menyebabkan density kepadatan frekuensi yang digunakan oleh usernya itu menjadi semakin padat karena penggunaan terlalu banyak kalau kita ini kumpul di suatu wilayah ada ratusan ribu orang kumpul itu pasti akan internetnya akan menjadi lemot karena penggunanya banyak nah kita ini sedang mengalami covid ini ternyata ada lojakan sehingga banyak kota banyak daerah yang kemudian internetnya menjadi melemot itu pertama yang kedua tadi benar dari mas siapa yang dari Lampung yang mengatakan internet kita ini ada yang operatornya itu telekomsel ada operatornya itu XL kadang-kadang di daerah itu XL-nya hilang atau nggak ada tapi telekomselnya bagus kadang-kadang telekomselnya bagus tapi yang lain hilang bisa begitu itu menyebabkan orang lalu ini bermasalah yang terakhir yang saya sebutkan tadi memang masih banyak juga di wilayah Indonesia yang masih 2G belum 4G nah disitulah yang kemudian menjadi tugas kita pemerintah maupun juga didukung oleh TPR merencanakan bersama-sama dengan stakeholders yaitu para operator seluler meningkatkan daya bentuk dalam artian teknologinya dari 2G menjadi minimal 3G atau kalau bisa 4G bahkan sekarang di berbagai negara sudah mulai menuju kepada 5G internetnya menjadi lebih cepat lagi tapi infrastruktur itu memang sangat penting nah kemudian mengenai Facebook kemudian Google betul saya juga membenarkan Pak Atal Dapari bahwa sangat tidak fair ketika istilahnya itu di mereka itu kan tidak equal gitu ya playing field-nya itu tidak equal dimana sekarang yang namanya Google itu menjadi media besar yang menerima iklan dan iklannya sangat murah sehingga mereka bisa menjadi kompetitor bahkan membunuh media-media yang lain karena Google AdSense itu kalau tidak kerjasama dengan Google AdSense ya mereka tidak dapat iklan tapi iklannya Google AdSense itu murah sekali Google AdSense itu mau apapun yang dilakukan negara harus mengatur mereka Google AdSense termasuk juga kalau Facebook ada fanpage-nya Facebook itu kan bisa dipakai untuk iklan dan itu berarti apa mereka itu kan media yang tidak perlu punya wartawan karena wartawannya adalah masyarakat penggunanya nggak perlu membayarin masyarakat beritanya dari mana-mana termasuk dari tempatnya Pak Atal Dapari kan nggak perlu bikin berita tapi dia penuh beritanya inilah kenapa negara lalu harus membuat regulasi salah satu regulasi yang sudah dibuat dalam saat COVID itu adalah perpu nomor 1 2020 yang kemudian berubah menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 di undang-undang itu ada klausul tentang bagaimana mengenakan pajak terhadap mereka jadi Ibu Sri Mulyani mencoba memasukkan di situ jadi sekarang bisa kena pajak mereka harus bayar pajak makanya kemarin Donald Trump marah-marah sama Sri Mulyani gara-gara perusahaan-perusahaannya dikenakan pajak tapi bagaimana tidak kena pajak ini undang-undang mereka mengambil keuntungan kalau Pak Atal dan media-media itu juga harus bayar pajak mereka juga harus bayar pajak mereka bisa mendapatkan itulah maka ada kita atau negara sudah mengupayakan DPR dan pemerintah dengan perpu nomor 1 2020 yang kemudian berubah jadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 cuma benar kata Ibu kita ini berpunya sama undang-undangnya juga diprotes ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini ini kan tidak mudah untuk diatur ini jadi itu yang jadi tapi memang betul bahwa kita perlu literasi di berbagai hal mudah-mudahan dengan sering apa kita diskusi seperti ini menyebabkan kita menjadi lebih lebih paham dan terliterasi lebih baik demikian mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof sebelumnya Prof tolong dipilih satu orang yang oh iya saya memilih karena gak usah jauh coba Mbak Rita aja deh Mbak Rita dari Jakarta yang tadi bertanya tentang lonjakan pengguna internet tadi gitu dan sehingga kita menjadi berbicara mengenai persoalan-persoalan internet karena pertanyaan awal dari Ibu Rita terima kasih terima kasih Prof atas closing statementnya hadirin sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Atal Depari selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia saya gak memilih closing statement dulu Pak nanti setelah itu di akhir baru Bapak pilih penanyaan terbaik saya pikir di Bali gak yakin saya tetap mencintai profesi ini saya lahir untuk rakyat untuk masyarakat karena itu pesan saya media selalu harus lebih dekat dan terbuka kepada pembaca karena mereka lah pihak luar yang paling dekat dengan media yang kita kelola jadi tetap yang paling dekat adalah pembaca kita supaya nanti media-media gampang minta sumbangan ke pembacaannya ini awaludin bu dari awaludin Bapak awaludin ya Pak yang tadi dari asahan dari Sumatera Utara baik terima kasih Pak atas closing statementnya Bapak Ibu hadirin sekalian karena tiga-tiga closing statement dari ketiga naran sumber yang luar biasa sudah disampaikan maka berakhir pula webinar diskusi kita yang bertema diseminasi informasi di era pandemi COVID-19 saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia Fyade Hafid selaku ketua komisi 1 DPR RI terima kasih Ibu atas waktunya di hari minggu siang sampai sore ini sudah bersama-sama dengan teman-teman PWI Lampung dan PWI Sumut ya Ibu ya minggu-minggu kita menghabiskan waktu bersama teman-teman PWI terima kasih Ibu Mutia terima kasih Sarah dan teman-teman semua terima kasih Ibu selanjutnya terima kasih juga kepada Prof. Dr. Henry Subiakto selaku staf ahli Menteri Bidang Hukum KEMKOM Infer Republik Indonesia semangat terus Pak dalam memperbaiki komunikasi di Indonesia ya Pak ya terima kasih terutama untuk Pak Atta dan Ibu Mutia mohon maaf Ibu Mutia nggak bosan sama saya kita lebih sering silaturahmi ya lagi musim begini Pak Henry ya Alhamdulillah baik terima kasih Prof. Henry terima kasih juga Pak Atal Depari selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia terus semangat Pak dalam mengasah atau dalam membangun berita-berita yang luar biasa yang nantinya akan dinikmati oleh saya dan oleh seluruh masyarakat Indonesia terima kasih Pak Atal Depari terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu terima kasih juga atas partisipasinya dalam webinar pada hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman PWI Pusat terima kasih kepada teman-teman PWI Lampung dan teman-teman PWI Sumatra Utara juga untuk masyarakat Lampung masyarakat Medan Sumatra Utara sekalian dan seluruh peserta yang telah mengikuti Zoom kita pada hari ini semoga apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dan juga tadi di awal telah disampaikan oleh Pak Aziz dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saya Sarah Syafitri mohon maaf dan mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya serahkan lagi kepada Mauritania silahkan Mauritania terima kasih Mbak Sarah yang sudah membantu acara hari ini webinar diskusi kita hari ini dengan baik dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya di hari Minggu siang sampai dengan sore yang mungkin Prof. Henry Ibu Mutia Pak Atal harusnya bercentrama dengan keluarga tapi menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bertukar informasi dengan teman-teman wartawan dari PWI Pusat PWI Daerah-Daerah PWI Lampung dan PWI Sumut terima kasih kepada Ibu Mutia Hafiz selangkah ketua komisi 1 DPR RI yang mungkin harusnya sore hari ini bersepeda karena Ibu Mutia hobi berolahraga selalu menjaga kesehatan terima kasih Ibu terima kasih Prof. Henry yang harusnya mungkin bermain sama anaknya bermain dengan keluarga tapi mau meluangkan waktunya untuk bertukar bertukar ilmu membagikan ilmu pada wartawan-wartawan terima kasih Pak Attaudepa ini selaku yang semangat banget dari tadi ya Bu benar-benar terima kasih pada para narasumber dan untuk mengakhiri acara hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kepada para narasumber kepada teman-teman dari PWI Daerah PWI Pusat PWI Medan PWI Lampung yang sudah semangat hari ini selamat sore selamat beraktifitas kembali dan selamat hari Minggu selamat menikmati